Keyboard Immortal Season 100, manfaat di atas resiko Apa yang kamu selidiki, ekspresi Zuan agak serius Lagi pula, meskipun utusan token emas tidak dilarang berinteraksi, mereka jarang bertemu satu sama lain Jika pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menemuinya, itu berarti itu pasti bukan masalah kecil Sayangnya, dia benar-benar disibukkan dengan masalah Qiyu Hong Lei saat ini Dia sedang tidak ingin mendengarkan masalah Golden Token 7 Tentu saja, karena dia telah membicarakannya, tidak mungkin dia bisa menolak Dia hanya bisa mendengarkan untuk saat ini Kemudian, dia akan meninggalkan Xiao Jian Ren dan yang lainnya untuk menindak lanjuti Sementara dia sendiri yang akan menanganinya begitu dia punya waktu luang Golden Token 7 membuka mulutnya Setelah ragu-ragu, dia berkata, saya memiliki kecurigaan Namun, saya masih belum memiliki bukti dan perlu menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti Zuan bisa merasakan keraguannya Pihak lain belum sepenuhnya mempercayai mereka berdua, dan masalah ini mungkin sangat penting Tanpa lebih banyak jaminan yang bisa dia percayai, dia mungkin dengan mudah membuat dirinya sendiri bermasalah Dunia ini tidak seperti dunia sebelumnya di mana seseorang dapat dengan mudah membatalkan seseorang secara khusus hanya dengan beberapa tuit Ada terlalu banyak individu di dunia ini yang tidak bisa tersinggung Selain itu, juga secara tegas ditetapkan bahwa menuduh bangsawan dan menteri penting tanpa bukti adalah kejahatan besar Hukuman yang lebih serius bahkan bisa menjadi pemberantasan klan Mungkinkah itu melibatkan Raja Yan? Zuan tidak ingin repot dengan masalah ini Tetapi jika itu memang ada hubungannya dengan Raja Yan Dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa menggunakannya sebagai cara untuk menyelamatkan Qiyu Honglei Golden Token 7 menatapnya dan menjawab Tidak, jangan membuat tebakan acak, atau Anda akan mengundang masalah ke diri Anda sendiri Petik 2 Tapi kamu bahkan tidak berbicara secara detail, jadi bagaimana aku bisa membantu? Zuan mengangkat bahu ketika dia melihat bagaimana pihak lain dengan sengaja membingungkan masalah ini Dia sudah berencana untuk mengabaikannya Tapi kata-kata Golden Token 7 berikutnya hampir membuat Zuan terkejut Bantu aku menyelamatkan saintes Sekte Iblis Zuan tercengang Dia sangat senang mendengarnya, tetapi di permukaan, ekspresinya malah menjadi gelap Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu bahwa berkolusi dengan Sekte Iblis adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemberantasan klan? Apakah orang ini menguji saya? Tentu saja aku tahu, tapi aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis Aku juga tidak melakukan ini untuk menyelamatkannya Sebaliknya, saya melakukan ini untuk mengkonfirmasi satu hal, jelas Golden Token 7 Masalah ini melibatkan terlalu banyak, jadi tolong maafkan saya karena tidak ikut serta Tetapi karena kami berdua adalah utusan token emas, saya tidak akan melaporkan ini Silakan bertindak sesuai dengan keinginan Anda sendiri Zuan merasa sangat berkonflik di dalam, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan pihak lain dan karenanya tidak dapat dengan mudah menyetujuinya Benar saja, Golden Token 7 juga menyadari bahwa Zuan mungkin tidak akan membantu jika dia tidak memberitahunya hal lain Dia hanya bisa berkata, baiklah, sejujurnya, aku perlu menangkap orang suci dari Sekte Iblis untuk menanyakan sesuatu padanya secara pribadi Zuan bertanya, bukankah dia saat ini berada di King Yan Manor? Orang-orang Raja Yan telah menginterogasinya, dan dia akan segera dibawa ke ibu kota Mengapa Anda perlu menginterogasinya sendiri? Mungkinkah, kau tidak mempercayai Raja Yan? Golden Token 7 sedikit terkejut Dia jelas tidak menyangka Zuan sudah mengetahui begitu banyak detail Pendapatnya tentang Zuan segera berubah Dia berkata, begitu kita menginterogasi orang suci Sekte Iblis dan membuktikan beberapa pemikiran saya Saya akan memberitahu Anda semua yang telah terjadi Hal ini akan menghasilkan kontribusi luar biasa yang akan dinikmati oleh kita berdua Namun, ini juga merupakan masalah besar yang dapat dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang mengerikan jika dieksekusi dengan buruk Itu sebabnya saya berharap pengertian Anda sekarang Petik 2 Ini, Zuan masih pura-pura menolak Masalah ini terlalu berbahaya Pasti akan ada pengamanan ketat di sekitar orang suci Sekte Iblis Golden Token 7 berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang itu Aku tidak akan membuatmu mengambil risiko Saya akan menghadapi mereka secara langsung dan menarik perhatian mereka Anda akan mengambil kesempatan itu untuk pergi dengan orang suci dari Sekte Iblis Zuan tidak bisa lebih bahagia Ini hanyalah hadiah dari surga Namun, dia masih tidak bisa menurunkan kewaspadaannya Dia bertanya, tetapi bagaimana jika Anda menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menjebak saya Kami belum pernah berhubungan satu sama lain sebelumnya Dan utusan token emas masing-masing mengelola area yang terpisah Kami juga tidak memiliki benturan kepentingan di antara kami Jadi mengapa saya mencoba menjebak Anda Golden Token 7 menatap Xiao Jian Ren yang gemetaran Saya tidak pernah membuat orang ini pergi Tidak bisakah Anda melihat saya melakukan itu untuk meninggalkan saksi lain untuk membantu Anda merasa lebih nyaman Xiao Jian Ren memiliki ekspresi pahit di wajahnya Dia benar-benar berharap dia tidak mendengar satu hal pun dari awal sampai akhir Ini adalah masalah besar yang bahkan membuat utusan token emas merasakan bahaya Jadi bukankah dia akan mati berkali-kali jika dia terlibat Karena pihak lain sudah melangkah sejauh ini Zuan menganggup dan berkata Baik, saya dapat membantu Anda Dia telah merencanakan untuk menyelamatkan Qiyu Hong Lei sendiri Dia jelas senang memiliki pembantu lain Golden Token 7 menangkupkan tangannya dan berkata Bagus, aku akan berhutang budi padamu karena ini Selama itu bukan sesuatu yang terlalu jauh Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda sekali Petik 2. Xiao Jian Ren tampak terkejut Ini adalah janji yang serius Meskipun pihak lain tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia bersedia melanggar hukum Jelas bahwa dia bersedia membantu bahkan sejauh itu Sangat mudah untuk melihat seberapa besar masalah ini mengganggu Golden Token 7 Dia bahkan rela membuat janji seperti itu Xiao Jian Ren mulai gemetaran saat memikirkan itu Apakah dia akan dibungkam oleh keduanya setelah masalah ini diselesaikan Zuan menangkupkan tangannya dan berkata Sangat dihargai Kapan kita akan bertindak? Golden Token 7 menjawab Saya masih perlu melihat jalur pengawalan mereka Saya akan menghubungi Anda setelah saya memiliki informasi lebih lanjut Petik 2. Zuan menunjuk Xiao Jian Ren Kamu bisa menyampaikan pesan kepadanya jika kamu tidak dapat menemukanku Xiao Jian Ren segera kewalahan oleh bantuan itu Tuan sebelah sangat memikirkan saya Dia bahkan menyerahkan masalah yang begitu penting kepadaku Golden Token 7 tidak merasa curiga Utusan Token Emas biasanya bekerja dalam bayang-bayang Jadi sudah biasa bagi mereka untuk tidak dapat menemukan satu sama lain Memiliki seseorang yang bertindak sebagai perantara adalah hal yang baik Karena itu, dia memberi dua lainnya anggukan sebelum mendorong membuka jendela Dan menghilang ke dalam kegelapan tanpa suara Sangat mudah untuk melihat seberapa tinggi kultifasinya Tuan sebelas, setelah Token Emas 7 pergi Xiao Jian Ren ingin mengatakan sesuatu Tetapi kemudian ragu-ragu Zuan menepuk pundaknya dan berkata Jangan khawatir, aku tidak akan membungkamu sesudahnya Aku bukan tipe orang seperti itu Xiao Jian Ren menghela nafas lega Dia sudah lupa kapan itu dimulai Tetapi sebagai utusan bordir, dia terbiasa saling menipu Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sir Eleven Dia merasakan perasaan percaya yang misterius Zuan diam-diam pergi setelah menghiburnya Namun, dia tidak kembali ke kamarnya untuk tidur Dan malah pergi ke kota Dia menemukan tempat persembunyian sekte iblis Menurut informasi yang diberikan Xiao Jian Ren kepadanya Dia tidak bisa menempatkan semua telurnya dalam satu keranjang Oleh karena itu, dia harus menghubungi Yun Jian Yu terlebih dahulu Tempat berkumpul ini adalah sebuah kedai Ini sudah larut malam, jadi tentu saja sudah tutup Namun, Zuan tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Dia dengan cepat menahan orang-orang di dalam Selain bos kedai, ada dua asisten lainnya Dia tidak membuang waktu dan menanyai mereka secara terpisah Pada awalnya, mereka menolak untuk berbicara Tetapi Zuan tentu saja memiliki alasan untuk menggunakan kekerasan Dia memanggil Daji Peringkat budidaya individu-individu ini tidak tinggi Dengan demikian, mereka dengan cepat tersingkir oleh keterampilan mantra rubah Daji Tetapi bahkan setelah semua itu, dia menemukan bahwa mereka semua adalah benih kecil Mereka tidak tahu bagaimana menghubungi Eselon atas Sekte Iblis Seringkali, Sekte Iblis akan menghubungi mereka untuk mengumpulkan beberapa intelijen Tapi itu benar-benar bentuk komunikasi sepihak Selanjutnya, tindakan mereka sangat rahasia Bahkan orang-orang dari kedai ini tidak tahu siapa yang datang untuk mengambil informasi itu Bagian yang paling penting adalah bahwa terakhir kali mereka mengumpulkan informasi adalah tiga hari sebelumnya Dan itu akan menjadi sepuluh hari paling awal sebelum Sekte Iblis akan kembali Bagaimana bisa Zuan menunggu selama itu? Daji menghapus ingatan mereka tentang apa yang baru saja terjadi dan membuat mereka pingsan Zuan hanya bisa tanpa daya kembali ke armada utusan kekaisaran Sang Hong juga kembali dengan anak buahnya segera setelah itu Dan mencari Zuan untuk mendiskusikan beberapa hal Saya baru saja bertemu dengan Gubernur Sang Dia awalnya tidak mau melakukan ini Tetapi karena penampilan saya, tekanan dari pihak Raja Yan Dan fakta bahwa beberapa pejabat lokal menginginkan kesempatan ini untuk mengumpulkan kontribusi Dan dengan demikian mendesaknya untuk menerima misi ini Dia masih setuju dalam akhir Dia khawatir semakin lama mereka menunggu Semakin banyak variabelnya Orang-orang dari Sekte Iblis mungkin menyadari apa yang terjadi Itu sebabnya mereka akan mengawal tahanan itu besok siang Zuan terkejut Besok siang, setengah hari waktu benar-benar terlalu terburu-buru untuk Gubernur Manor Memang Ketika saatnya tiba, Gubernur Zhang akan berbaris dengan anak buahnya Untuk mengunjungi Raja Yan yang sakit Menggunakan kesempatan itu untuk memindahkan Qiyu Honglei dari penjara istana ke armadanya sendiri Dengan cara ini, ketika anak buahnya meninggalkan kota Mereka yang berasal dari Sekte Iblis tidak akan menyadari bahwa Qiyu Honglei sudah tidak ada lagi di King Yan Manor Pada saat mereka bereaksi, arak-arakan sudah ribuan mil jauhnya Pada saat itu, sudah terlambat bagi Sekte Iblis untuk membentuk kelompok penyelamat Sang Hong menghela nafas dan berkata, Gubernur Zhang itu benar-benar hebat Dia benar-benar memikirkan hal seperti ini dalam waktu sesingkat itu Dia memang tangguh Zuan merasa sedikit pusing Apakah dia benar-benar dapat menyelamatkan Qiyu Honglei hanya dengan token emas tujuh Dan tanpa orang-orang Sekte Iblis mengalihkan perhatian Siapa yang bertanggung jawab atas pengawalan itu? Zuan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Semakin dia tahu, semakin banyak jaminan yang dia miliki Pengawas bela diri Komandan Yi Yang Seng Seorang ahli pada tahap awal dari peringkat ke-9 Tuan Kota Yi Komanderi Liao Ling Seorang kultifator di puncak peringkat ke-7 Juga pergi bersamanya Saya tidak tahu tentang petugas dan penjaga lainnya Sang Hong memandang Zuan saat dia mengatakan itu Seolah memperingatkannya untuk berhati-hati Zuan tahu bahwa Gubernur adalah sosok komandan yang paling berwibawa Dan bahwa pengawas bela diri adalah perwira militer tertinggi Mereka mirip dengan perwira tertinggi dari setiap wilayah komando geografis di dunia sebelumnya Dia bertanya Mengapa peringkat budidaya pejabat Komando Yi ini tampak jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan pejabat dengan peringkat yang sama dari komandan lain Bagaimanapun, Gubernur dan pengawas militer dari komando lain hanya berada di peringkat ke-8 Penguasa kota biasanya hanya berada di peringkat ke-7 juga Yi Komanderi jelas jauh berbeda Sang Hong menatap Raja Yan Manor dari kejauhan dan memulai Itu cerita yang panjang Komando Yi, tempat ini, agak istimewa Bab 992 Utara dingin dan kering, jadi itu sebabnya orang utara biasanya lebih tangguh daripada yang lain Ada banyak pembudidaya di sini juga, jadi perselisihan kecil sering mengakibatkan pertumpahan darah Kata Sang Hong Zuan berpikir, ini seperti, wo cha lu kin et Sikap dari duniaku sebelumnya Tanah di utara tidak sesubur di selatan Karena beberapa alasan sejarah, banyak orang dipaksa ke pengasingan, sehingga menjadi bandit Kemudian, mereka menemukan bahwa mencuri jauh lebih mudah daripada bertani, sehingga semakin banyak orang mulai beralih ke kehidupan bandit Bagian utara penuh dengan pegunungan, dengan beberapa yang tertutup salju secara permanen Jika tentara mengepung mereka, mereka akan bersembunyi di dalam Begitu sebagian besar tentara pergi, mereka akan keluar dan mulai mencuri lagi Membuat semua pemerintah daerah dan istana kekaisaran sakit kepala Lanjut Sang Hong Sekte iblis adalah cabang yang relatif besar di antara mereka Tapi tidak seperti bandit normal, mereka memiliki struktur politik mereka sendiri Bersama dengan keyakinan mereka yang menyatukan mereka, mereka juga jauh lebih kuat dari bandit biasa Zuan tercengang, Sekte iblis muncul di Komando Yi Basis operasi mereka ada di sini Ketika dia melewati Komando Orde Utara yang diperintah oleh Raja Wu saat dia sedang dikawal ke ibu kota Dia telah menyaksikan pertempuran antara tentara Sekte iblis dan tentara resmi pemerintah Dia mengira disitulah markas utama mereka Sang Hong menggelengkan kepalanya Ajaran Sekte iblis bersifat menyihir dan cukup populer di kalangan orang-orang tingkat bawah Sampai-sampai mereka masih sangat umum di kalangan masa bahkan setelah larangan berulang kali Orang-orang mereka ada di mana-mana Meskipun ada beberapa basis utama Tidak ada yang tahu di mana basis operasi mereka yang sebenarnya Ini juga mengapa Sekte iblis sulit dilenyapkan Karena mereka harus terus-menerus bertarung melawan Sekte iblis dan bandit lokal Pejabat lokal juga harus beradaptasi dengan situasi Namun, Sekte iblis juga kuat dan tidak mungkin dilenyapkan hanya dengan mengandalkan militer komandan setempat Itu sebabnya pangeran dari klan kerajaan ditugaskan ke tempat yang berbeda sebagai raja untuk mengawasi daerah tersebut Wilayah ini bervariasi dalam ukuran dan pengaruh Dan wilayah Raja Yan adalah salah satu yang terbesar Raja Yan telah mendapatkan banyak prestasi selama bertahun-tahun Dia menangkap dan mengeksekusi banyak pelaku kejahatan Sekte iblis Tetapi Sekte iblis sangat tangguh dan dia tidak bisa membasmi mereka sepenuhnya Dengan demikian, kedua belah pihak telah memasuki jalan buntu Pengadilan juga khawatir bahwa kekuatan lokal akan tumbuh terlalu besar Jadi itu sebabnya mereka menugaskan pejabat lokal untuk mengawasi raja-raja ini Kamu melihat sendiri bahwa Raja Yan adalah seorang Grandmaster Dan bahkan Menteri Sun berada di peringkat master Pengiringnya termasuk ahli di peringkat ke-7 dan ke-8 Jika pejabat lokal berada di level yang sama dengan komandan lainnya Bagaimana mungkin mereka bisa mengawasinya Itu sebabnya, apakah itu gubernur, pengawas bela diri, atau pejabat lainnya Kultivasi mereka semuanya jauh lebih tinggi daripada pejabat di komandan lain Petik 2 Zuan sedikit bingung, berkata Tapi meski begitu, mereka masih terlalu lemah dibandingkan dengan Grandmaster King Yan dan Master Reng Sun Sun Bagaimana mungkin mereka bisa mengendalikan Raja Yan Manor Sang Hong terkeke dan berkata Jangan lupa bahwa masih ada istana kekaisaran Kecuali Raja Yan memberontak di depan umum Bagaimana dia bisa berani menyentuh pejabat lokal di sini Selanjutnya, Komando Yi juga memiliki pasukannya sendiri Bahkan jika Raja Yan ingin memulai perang Dengan keberadaan tentara reguler Kekuatan individu tidak akan begitu penting Tentu saja, itu tidak akan berlaku untuk Anda Jika Anda benar-benar berada di level yang mulia Tetapi hanya ada satu bumi yang abadi di seluruh dunia ini Tentu saja, apa yang Anda katakan tidak sepenuhnya tanpa alasan Saya menduga bahwa pengadilan memiliki kartu lain yang mereka sembunyikan Misalnya, utusan bordir memiliki tanggung jawab untuk memantau seluruh dunia Zuan mengingat token emas 7 Mungkinkah dia ditempatkan di sini hanya untuk mengawasi Raja Yan Bahwa dia bekerja sama dengan gubernur, pengawas perang dan pejabat lainnya Berkoordinasi dengan mereka dalam bayang-bayang Tapi sepertinya itu juga tidak benar Raja Yan adalah paman kaisar, jadi dia juga tidak mudah Bahkan jika dia memiliki ambisi, dia tetap tidak bisa menjadi kaisar Keluarga kerajaan memiliki seperangkat aturan warisan yang lengkap Lupakan kaisar, yang memiliki putra mahkota dan putra lainnya Ada juga sosok konyol itu, Rajaki Selain Rajaki, ada beberapa saudara lain di generasi yang sama Daripada seseorang seperti Raja Yan yang merupakan kerabat jauh dari keluarga kerajaan Ada lebih dari 100 orang di hadapannya yang akan menggantikan tahta Dia tidak mungkin memiliki ambisi seperti itu Sang Hong kemudian berkata Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk tinggal di Komando Yi selama 3 hari Dengan dali menyatakan simpati kepada Raja Yan Dan membantu gubernur Zhang menjaga ketertiban secara lokal Namun, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama Tidak peduli apa yang terjadi setelah 3 hari Kita harus melanjutkan perjalanan kita Zuan tahu bahwa Sang Hong memperingatkannya bahwa jika dia akan melakukan sesuatu Maka dia harus melakukannya dalam 3 hari itu Kalau tidak, Sang Hong tidak akan bisa menutupinya Mengingat identitas Sang Hong, melakukan semua itu tidak mudah Dia berkata, terima kasih, Paman yang terhormat Sang Hong menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh Aku tidak melakukannya untukmu Melainkan, lupakan saja Kamu harus berhati-hati Zuan tiba-tiba memikirkan sesuatu segera setelah dia kembali ke kamarnya Dia berganti pakaian menjadi Golden Token 11 dan pergi ke kamar Xiao Jian Ren Golden Token 7 juga ada di sana Dia sedikit terkejut melihat Zuan Karena sebenarnya dia tidak menyadarinya ketika dia tiba Orang ini misterius seperti yang diharapkan Sepertinya saya tidak bisa mengevaluasi dia murni melalui kekuatan kultifasinya Dia awalnya khawatir apakah Zuan akan benar-benar dapat membantu dalam misinya Dia tidak memiliki orang lain untuk diandalkan sebelumnya Tetapi dia memperkirakan bahwa baik atau buruknya Pihak lain juga merupakan utusan Token Emas Itu sebabnya dia menguatkan dirinya dan bertanya pada Zuan Ketika dia melihat itu, dia merasa benar-benar nyaman Saya sudah menerima informasi bahwa armada pengawal akan berangkat dari gerbang utama barat kota pada siang hari Setelah bepergian sebentar, mereka kemudian akan berbelok dan menuju ke selatan Golden Token 7 membuka peta yang memiliki catatan rincin tentang pegunungan lokal dan medan lainnya Itu adalah peta militer tingkat tertinggi Sesuatu yang orang normal tidak akan pernah bisa lihat Namun, dengan identitasnya, itu tentu saja bukan masalah Zuan berpikir dalam hati, jaringan intelijen orang ini benar-benar hebat Sang Hong baru saja berbicara dengan Gubernur Zhang Kemudian, Golden Token 7 menunjuk ke suatu posisi di peta Kita akan bergerak di Lone Wolf Valley Ada beberapa ratus meter medan lembah untuk kita eksploitasi Dan itu adalah tempat yang sulit bagi pasukan besar untuk memanfaatkan keuntungan mereka Ini kesempatan bagus bagi kami untuk bergerak Lembah Serigala Kesepian Apakah mereka memiliki binatang seperti Serigala yang tangguh? Zuan tiba-tiba teringat beberapa pertemuan sebelumnya Beberapa binatang buas yang kuat selalu muncul Entah dari mana setiap kali dia berada di ambang kesuksesan Mereka akan kalah jumlah dalam operasi penyelamatan ini Jadi akan mudah untuk gagal jika variable seperti itu terjadi Tidak ada Lokasi itu dinamai demikian karena ada formasi batuan besar Berbentuk seperti kepala Serigala di sisi lembah di puncaknya Meskipun ada beberapa binatang buas yang berkeliaran di sekitarnya Mereka semua berperingkat rendah Mereka tidak akan mempengaruhi operasi kita sama sekali Golden Token 7 semakin merasakan apresiasi terhadap orang lain Menurutnya, budidaya sebenarnya sekunder untuk utusan bordir Kepala yang jernih dan sifat bijaksana adalah hal yang paling penting Dia kemudian memberi Zuan ringkasan kasar tentang kultivasi dan keterampilan individu utama Yang terlibat dalam operasi pengawalan Itu bahkan lebih detail dari yang dijelaskan Sang Hong sebelumnya Golden Token 7 bahkan dengan sabar menjelaskan banyak hal tentang prajurit biasa Inilah yang Anda sebut sebagai seorang profesional Zuan berpikir dalam pujian Mereka berdua mengobrol sebentar Lalu Golden Token 7 diam-diam pergi Dia harus memantau aktivitas armada Atau pihak lain mungkin tiba-tiba berubah pikiran pada menit terakhir tanpa dia sadari Adapun Zuan, dia bergegas ke Lone Wolf Valley Dia mencari Pei Yu, Gao Ying, dan yang lainnya sebelum pergi Memberitahu mereka bahwa dia baru-baru ini membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya Dan membutuhkan waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya Keduanya secara alami setuju, bahkan memberi selamat padanya Sang Hong bahkan menyiratkan bahwa dia akan membantu Zuan menutupi semuanya Setelah itu, Zuan kemudian diam-diam menuju ke Lone Wolf Valley Dengan kultivasinya saat ini, dia tiba di tujuannya tanpa menghabiskan banyak waktu sama sekali Dia mengamati area tersebut dari atas puncak gunung Dan kemudian mengerti mengapa Golden Token 7 memilih lokasi tersebut Lemba itu seperti corong, lebih lebar di luar dan semakin sempit semakin dalam Bagian terdalam hanya beberapa meter lebarnya Bagian tersempit panjangnya beberapa ratus meter Sebelum jalan itu berangsur-angsur melebar lagi Begitu seseorang pergi ke tempat seperti itu, kekuatan angka akan sangat berkurang Tetapi bahkan orang biasa pun akan tahu bahwa itu adalah lokasi yang strategis Jadi bagaimana mungkin tentara tidak tahu Komandan Yi telah mendirikan penjaga di sana, dan selalu mengamati situasi di lembah Jika mereka melihat sesuatu yang aneh, mereka akan segera menggunakan sinyal asap untuk menghubungi kota-kota terdekat Sementara itu, misi pertama Zuan adalah mencari cara untuk menangani pos-pos penjaga itu Untuk sementara menghapus fungsi komunikasi mereka Golden Token 7 telah memperingatkannya bahwa menyingkirkan para penjaga tidaklah sulit Apa yang sulit adalah melakukannya tanpa memberi tahu siapapun Meskipun tidak terlalu banyak orang yang bertugas mengawasi lembah Mereka cukup tersebar, diposisikan di pintu masuk lembah, di dalam lembah itu sendiri, dan bahkan di ujung yang jauh Selain itu, ada orang yang memantau tempat itu dari atas tebing, dan setiap lokasi dapat mengirimkan sinyal asap Mereka akan segera menyalakan suar api saat ada sesuatu yang aneh di area manapun Tapi itu bukan masalah utama Yang lebih sulit adalah jika armada pengawal melihat ada yang tidak beres dengan penjaga lembah Mereka secara alami tidak akan masuk ke dalam Itu berarti mereka hanya bisa melenyapkan penjaga di atas dan di dalam lembah Namun, jika mereka ingin memasuki lembah, mereka harus melewati kedua ujung lembah Zuan sendiri tidak terlalu khawatir Jika dia bahkan bisa bergerak bebas di Istana Kekaisaran Seberapa sulitkah menafigasi melalui beberapa penjaga lokal Dia segera menemukan empat kemungkinan solusi Dia bergegas ke pintu masuk lembah, bergerak cepat Saat itu Fajar menyingsing Meskipun Cakrawala mulai bersinar, lembah itu masih gelap Dia meminjam penutup kegelapan, membuat sosoknya sulit dideteksi Saat dia mendekati pos penjaga pertama Dia baru saja akan melakukan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening Dia mencium bau darah yang kuat Apa yang sedang terjadi? Pikirnya sambil hati-hati mendekati pintu masuk pos jaga Dia melihat bahwa para penjaga sudah terbaring di genangan darah Setiap penjaga memiliki luka fatal Jelas tidak dapat merespon sama sekali sebelum mereka meninggal Bab 993 Mungkinkah itu sekte iblis? Zuan bertanya-tanya apakah Yun Jianyu telah tiba? Untuk menjadi penjaga di tempat seperti ini Kultivasi sebenarnya adalah yang kedua Tetapi indera seseorang harus menjadi yang terbaik Seberapa kuat seseorang untuk bisa mengalahkan semua penjaga Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi? Namun, dia langsung menolak ide itu karena Yun Jianyu tidak punya alasan untuk membuat adegan berdarah seperti itu Jika dia benar-benar melakukannya sendiri, dia pasti akan melakukannya dengan elegan Zuan diam-diam meninggalkan pintu masuk dan menuju lebih jauh ke dalam Seperti yang diharapkan, semua penjaga dilembah telah ditangani Dan tidak ada sosok yang terlihat di menara pengawas di atas Para penjaga di sana mungkin pernah mengalami nasib serupa Dia akan kembali dan menyelidiki apa yang terjadi di pintu masuk ketika telinganya sedikit berkedut Dia mendengar beberapa langkah kaki mendekat dari kejauhan Dia dengan cepat melompat ke pohon, meminjam penutup daun untuk menyembunyikan tubuhnya Segera setelah itu, sekelompok individu berpakaian hitam berlari Mereka mulai memilah-milah pakaian yang berantakan, noda darah, dan bekas lainnya yang terlihat Mereka menyebarkan semacam bubuk, dan noda darah di tanah dengan cepat menghilang Zuan secara alami tahu mengapa mereka melakukan hal seperti itu, tetapi itu tidak membantu Penjaga itu semuanya mati Jangan bilang kalian semua akan berganti pakaian dan berpura-pura menjadi mereka Selama pihak gubernur tidak bodoh, mereka pasti akan membawa orang-orang yang akrab dengan daerah itu bersama mereka Orang-orang itu akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Dalam hal ini, apa gunanya mengambil risiko? Tapi yang mengejutkan adalah kelompok berpakaian hitam itu dengan cepat pergi setelah membereskan semuanya Mereka tidak menyamar sebagai penjaga Yang lebih mengejutkan adalah mereka benar-benar meninggalkan mayat di tempat mereka berada Zuan tercengang Namun, hal yang paling mengejutkan masih akan datang Segera setelah itu, mayat-mayat itu benar-benar berdiri Mereka bergoyang-goyang pada awalnya, tetapi kemudian mendapatkan pijakan mereka Akhirnya, mereka mengangkat tombak mereka dan berjaga-jaga lagi Satu-satunya perbedaan adalah wajah mereka jauh lebih pucat dari sebelumnya Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya Jika bukan karena dia sendiri yang melihat mereka mati saat itu Dia akan mengira mereka masih hidup Mayat yang dikendalikan serangga Dia bergumam pada dirinya sendiri Ini adalah dunia kultifator Jadi dia secara alami tidak akan percaya pada hal supernatural Dia segera memikirkan semacam teknik rahasia yang dia temui sebelumnya Itu adalah teknik pengendalian mayat yang menggunakan serangga Orang mati kemudian akan bergerak seolah-olah mereka masih hidup Pasti ada pengguna teknik itu di dekat sini Zuan melihat sekelilingnya Lembah besar itu benar-benar sunyi Dengan cabang dan daun berserakan di mana-mana Orang-orang berpakaian hitam yang dia lihat sebelumnya sudah benar-benar menghilang Bagaimana orang bisa menemukan mereka sekarang Tetapi meskipun orang normal tidak dapat menemukan apapun Itu tidak berarti Zuan tidak dapat menemukannya Dia mengulurkan tangan kirinya Dan diagram lencana giyok berkedip Dia mulai mengendalikan makhluk-makhluk kecil lembah untuk membantunya dalam pencariannya Sosok tiga dimensi secara bertahap terbentuk di benaknya Orang-orang berpakaian hitam yang bersembunyi di kegelapan muncul dengan jelas satu demi satu Zuan tidak bisa tidak menghargai kemampuan ajaib lencana giyok itu Meskipun tidak memiliki kemampuan ofensif Itu bertindak seperti radar Memungkinkan dia untuk melihat semuanya Karena itu, dia dengan cepat menemukan targetnya Duduk di belakang satu-satunya batu berbentuk serigala adalah seorang tetua yang keriput Gelombang energi hitam melonjak di sekelilingnya saat dia duduk Dan rumput di dekatnya menjadi hitam dan layu Biohazard berbentuk manusia, kata Zuan mengejek Dia sudah bertemu dengan beberapa pembudidaya yang metode kultivasinya mengubahnya menjadi monster Apa gunanya hidup pada saat itu? Jika Anda mencoba untuk mendekati seorang gadis manis Anda sudah meracuni dia sampai mati bahkan sebelum Anda bisa memegang tangannya Apalagi melakukan sesuatu yang lebih intim Anda sudah dijamin tanpa ahli waris Dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam bergerak menuju puncak gunung Lokasi setiap individu berpakaian hitam telah muncul di kepalanya Jadi dia tidak memperingatkan mereka Dengan mirror meraj untuk menyembunyikan auranya Dia bisa dengan cepat memanjat pohon di dekat sesepuh berpakaian hitam Dengan kultivasinya saat ini Dia dapat dengan mudah mengakhiri hidup sesepuh dalam satu serangan Tapi setelah beberapa keraguan Zuan menyerah pada pemikiran itu Pertama-tama, dia tidak yakin apakah yang lebih tua adalah bawahan Yun Jianyu Dan tidak ingin menyakiti orang-orangnya Kedua, dia masih membutuhkan lelaki tua itu untuk mengendalikan para penjaga Atau armada gubernur akan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan lembah itu Dan mereka akan memilih untuk tidak memasukinya Ada beberapa puluh kaki di antara mereka berdua Zuan telah menyedotki sejati taois yang kejam dan berdarah Dan tidak pernah punya waktu untuk mencernanya dengan benar Sekarang dia punya waktu luang Dia akan memurnikan energi jahat Kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin terjadi nanti ketika dia harus bertarung Berjam-jam berlalu begitu saja Dan matahari mencapai puncaknya Zuan membuka matanya Merasakan gelombang ki sejati di dalam dirinya Dia telah berada di langkah ke-8 dari peringkat ke-9 sebelumnya Dan sekarang, dia sudah berada di puncak peringkat ke-9 Dia sekarang benar-benar berada di ambang pintu peringkat master Seperti yang diharapkan Semakin jauh, semakin sulit untuk didaki Katanya Setiap peningkatan kecil dalam kultivasi Membutuhkan sejumlah besar ki Semua budidaya Taois alis tebal hanya cukup baginya untuk naik satu langkah kecil Saat itu, tetua berjubah hitam membuka matanya Dia berdiri dan bersembunyi di balik batu raksasa Diam-diam mengamati semua yang terjadi di lembah Mereka di sini, Gumam Zuan Dia juga tinggi, jadi dia bisa melihat situasi di lembah Sekelompok orang perlahan muncul Memimpin adalah seorang jenderal dengan tombak panjang di tangannya Sosoknya agung dan menakjubkan saat dia duduk di atas kuda terdepan Mata perunggunya mengamati sekeliling dengan waspada untuk setiap bahaya Dia tampaknya cukup kuat dan tangguh Tubuhnya membawa niat membunuh yang hanya bisa datang dari medan perang Dia harus menjadi pengawas bela diri Komandan Yi Yang Seng Zuan menghela nafas dalam Pengadilan kekaisaran benar-benar penuh dengan bakat Bahkan seorang pengawas bela diri di wilayah setempat memiliki tingkat kultivasi ini Zuan menyapu pandangannya ke arah mereka Tidak ada gerbong penjara, hanya satu gerbong kedap udara Itu mungkin kereta gubernur Gubernur Manor menutupi pemindahan Kiyuhong Lei dengan ke dokter inspeksi Penjaganya tidak terlalu banyak, hanya sekitar seratusan orang Mereka mungkin melakukan itu untuk membodohi orang lain Lagi pula, jika mereka benar-benar akhirnya memperingatkan Sekte Iblis Dan Master Sekte Iblis sendiri secara pribadi ikut campur Memiliki seratus atau seribu orang tidak akan membuat banyak perbedaan di depan seorang Grandmaster Itu, tentu saja, kecuali mereka membawa pasukan yang mampu mengeluarkan formasi rune Dia tidak melihat Tuan Kotai Komanderi yang disebutkan Sang Hong Zuan memperkirakan bahwa dia mungkin berada di paling akhir untuk menopang bagian belakang Zuan mengira orang-orang berpakaian hitam akan bergerak Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa sepanjang waktu Dia mengerutkan kening Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atau itu akan mempengaruhi rencana Golden Token 7 Penatua berjubah hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa ada bahaya di dekatnya Kabut hitam melonjak di sekelilingnya dan dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya Dia mulai menggumamkan mantra juga Meskipun dia terkejut bahwa seseorang bisa begitu dekat dengannya tanpa dia sadari Dia percaya pada kabut beracunnya sendiri Pembudidaya normal akan berubah menjadi tulang putih saat bersentuhan Bahkan mereka yang memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi akan merasa terpengaruh oleh kabut hitam sangat merepotkan Mereka bahkan mungkin tidak dapat sepenuhnya menyingkirkannya selama satu tahun penuh Selama pihak lain menghindar, dia akan punya cukup waktu untuk memanggil bonekanya Pada saat itu, dia akan dapat melarikan diri kapanpun dia mau Jadi situasinya sepenuhnya berada dalam kendalinya Namun, matanya langsung melebar Karena dia melihat tangan seperti batu giyok putih menembus kabut hitam tebal dan menepuk dadanya Pikiran terakhirnya sebelum dia pingsan adalah Mengapa orang ini sama sekali tidak takut dengan racunku? Jangan bilang dia sudah di atas peringkat master Zuan mengerutkan kening Dia melemparkan pria tua itu ke samping dengan jijik Meskipun dia tidak takut dengan racun Racun biasanya berbau tidak enak Dia benar-benar benci memiliki bau seperti itu pada dirinya Ketika tetua berjubah hitam jatuh pingsan Para prajurit penjaga tampaknya kehilangan jiwa mereka Semuanya jatuh ke tanah seperti mi Pasukan di bawah terkejut Setelah dengan jelas memperhatikan kelainan di atas Zuan tidak ragu-ragu dan membanting telapak tangannya ke batu di depannya Batu beberapa ton itu bergemuruh saat dihancurkan Serangan musuh Seorang tentara berteriak Membunyikan alarm Pengawas bela diri Komandan Yi, Yang Seng Yang berada paling depan dari arah karakan Adalah yang tercepat Dengan ketukan jari kakinya Dia dengan cepat mengacungkan tombaknya saat dia bergegas menuju batu yang turun Jika batu itu mengenai kelompok mereka Korbannya akan sangat parah Tombak di tangannya terdorong keluar seperti kilat Menghalangi batu raksasa dari bawah Dia tidak menggunakan kekerasan Melainkan mengarahkannya ke samping Meski begitu Momentum batu raksasa beberapa ton itu sangat besar Zuan juga telah mengirimnya terbang Jadi itu membawa kekuatan dari sembilan peringkat kultifasinya Tombak Yang Seng Bengkok hingga batasnya Tampak seolah-olah akan pecah kapan saja Ah, dia meraung Dengan paksa melemparkan batu itu beberapa meter jauhnya Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh Itu menyimpang dari lintasan aslinya Sehingga membeli cukup waktu bagi yang lain untuk bereaksi Namun, itu sudah membuat energi di dalam dirinya bergerak dengan hebat Dia bahkan samar-samar bisa merasakan beberapa rasa sakit internal Yang Seng menyesuaikan kembali kondisinya sambil memeriksa situasi saat ini Tiba-tiba, seseorang melesat keluar dari belakangnya dengan kecepatan kilat Matanya menyipit Pada saat itu, dia sudah menyadari bahwa kultifasi pihak lain tidak di bawah miliknya Lebih jauh lagi, pemahaman waktu pihak lain benar-benar kejam Penyergapan telah datang tepat ketika dia baru saja menghabiskan semua kekuatannya dan perlu waktu untuk pulih Bab 994 Meski begitu, Yang Seng masih ahli peringkat ke-9 Pada saat yang paling penting, pergelangan tangannya menjentikan Membalikkan lintasan tombak ke bawah dan dengan sempurna mencegat lawan Jika lawannya tidak menghindar, tombak itu akan merobek ususnya Dia telah melihat lawannya, orang itu memiliki wajah yang sangat biasa Wajah yang bahkan tidak bisa dilihat kedua kalinya secara normal Itu juga mengapa dia tidak memperhatikan orang itu sebelumnya Dia memperhatikan bahwa meskipun orang itu bergerak cepat Tidak ada sedikitpun perubahan dalam ekspresinya Pengawas bela diri Yang Seng segera tahu bahwa itu bukanlah penampilan asli pria itu Melainkan topeng Namun, pengerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan topeng yang tipis dan terlihat alami itu gila Siapapun yang memiliki topeng seperti itu pasti luar biasa Seolah ingin membuktikan maksudnya, orang itu bahkan tidak menghindari serangannya Dan malah mengulurkan tangan untuk mengambil tombaknya Yang Seng berpikir dalam hati, apakah orang ini gila? Kau akan mengambil pedangku dengan tangan kosong? Bukankah tanganmu akan lumpuh total? Dia mendengus Dia sedikit menyesuaikan sudut tombak ke samping Bertujuan untuk menusuk lurus melalui telapak tangan pihak lain Namun, dia telah menyaksikan betapa jahatnya waktu serangan pihak lain Jadi dia tidak berani memandang rendah dirinya Dia diam-diam menahan sedikit Tangan pihak lain bersilang Dan tangannya menjepit tombak seperti cakar elang Namun, mereka juga seperti ular air yang berenang di sepanjang tombaknya Dia hampir seketika tiba di depan Yang Seng Yang Seng terkejut Dia tidak bisa diganggu untuk melakukan hal lain dan hanya menyerah pada tombaknya Dia menggunakan kekuatan untuk terbang mundur Dia benar-benar bersyukur bahwa dia tidak meremehkan lawannya saat itu dan menyelamatkan sedikit kekuatannya Jika tidak, lengan lawannya pasti sudah menusuk dadanya Tetapi meskipun dia telah mundur dengan cepat Kekuatan itu membuat organ-organ internalnya bergetar hebat Pada akhirnya, dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya Bahkan ada beberapa bekas luka berdarah yang tersisa di tubuhnya Zuan menyaksikan seluruh pemandangan dari puncak di atas Teknik cakar Golden Token 7 ini cukup gila Dia juga bisa mengatakan bahwa Golden Token 7 sebenarnya menahan diri Kalau tidak, dengan penyergapan yang begitu hebat Yang Seng tidak mungkin bisa lolos hanya dengan beberapa goresan berdarah Tujuan utama Golden Token 7 kali ini hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal Itu bukan untuk memulai pemberontakan Itulah mengapa tidak ada alasan baginya untuk membunuh siapapun Yang Seng terkejut dan marah Setelah dia membuat jarak, dia segera memerintahkan pasukannya untuk masuk ke formasi Dengan bantuan mereka, dia akhirnya berhasil menghentikan serangan Golden Token 7 Tapi lembah itu sudah benar-benar berantakan Zuan melihat ke tempat orang-orang berpakaian hitam itu bersembunyi Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa mereka masih tidak memiliki niat untuk berakting Sudah hampir waktunya dia setuju dengan Golden Token 7 untuk bertindak Dia tidak ingin orang-orang berpakaian hitam itu menuai keuntungan setelah dia ikut campur Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah tetua berjubah hitam yang telah dia lempar ke samping Bagaimana orang ini berencana untuk memberi isyarat kepada bawahannya Dia mencari tubuh orang tua itu Benar saja, ada sesuatu yang menyerupai panah kebisingan padanya Karena itu, Zuan mengambilnya dan menembakkannya ke bawah Suara melengking merobek lembah Ketika individu berpakaian hitam menerima sinyal, mereka semua menyerang dengan pembunuhan Golden Token 7 melompat ketakutan Dia mengira Golden Token 11 datang untuk membantunya Tetapi ketika dia melihat pakaian orang-orang itu dan betapa kejamnya serangan mereka Dia tahu itu bukan Zuan Dengan tambahan pendatang baru, formasi pasukan pengawal benar-benar hancur Daging dan darah terbang kemana-mana Hanya kereta tertutup yang tetap tidak tersentuh Lebih dari 10 individu berpakaian hitam bergegas maju segera sesudahnya Penjaga di sekitar kereta mencoba menghentikan mereka Tetapi mereka jelas kalah dan ditebang Orang-orang berpakaian hitam mendobrak pintu kereta Namun, saat mereka hendak mengatakan sesuatu, gelombang energi pedang yang ganas menebas Orang-orang berpakaian hitam di bagian paling depan langsung dipotong-potong Pedang Ki Golden Token 7 masih memperhatikan apa yang terjadi Dia segera mengenali serangan dari Tuan Kota Liao Ling dari Komandan Yi Intelijen sebelumnya menyatakan bahwa dia berada di puncak peringkat ke-7 Saya tidak berharap dia benar-benar telah menerobos, gumamnya Dia sekarang khawatir Meskipun Golden Token 11 licik, kultivasinya sedikit lebih rendah dari milik Golden Token 7 Bagaimana dia akan merebut orang suci dari tangan penguasa kota? Dia ingin membantu, tetapi Yang Seng bukanlah lawan yang mudah Dia ditahan oleh pengawas bela diri dan bawahannya Seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar dari kereta saat itu Wajahnya persegi dan tegak, dan sosoknya tampak memancarkan tekanan besar Serangannya adalah pedang yang telah dipelihara oleh Ki yang adil di dunia Golden Token 7 merasa semakin khawatir Pria itu memegang pedang raja, pedang hanya Ki Kekuatannya sedikit lebih besar dari para ahli lainnya Bahkan dia akan merasa agak sulit untuk menanganinya Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Golden Token 11? Orang-orang berpakaian hitam di dekat kereta semuanya mengangkat pedang mereka Di depan mereka Mereka mengatur diri mereka menjadi formasi sederhana Lalu menyerang lawan mereka Formasi lima elemen Sekte Iblis Ekspresi Golden Token 7 menjadi gelap Beberapa kecurigaannya sekarang telah diverifikasi Saat itu, Liao Ling bergerak Kilatan dingin berkedip Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi segala sesuatu dalam sang dirinya Kemudian, semua bayangan itu digabungkan menjadi satu Kembali ke tubuh aslinya Seolah-olah dia tidak pernah pindah dari tempat asalnya Namun, orang-orang berpakaian hitam semua mencengkeram tenggorokan mereka Saat darah mengalir keluar dari mereka tak terkendali Satu demi satu, mereka pingsan tanpa daya Liao Ling bahkan tidak menatap orang-orang itu dan malah menatap Golden Token 7 Dia sedikit mengernyit Orang-orang berpakaian hitam lainnya di dekatnya mulai ragu-ragu Terguncang oleh kekuatan penguasa kota Nonakiyu, sekte Anda tampaknya hanya mengirim orang-orang ini ke sini untuk menyelamatkan Anda Saya khawatir mereka akan kecewa, kata Liao Ling Dia tidak membantu Yang Seng dan malah berdiri tepat di depan kereta tanpa bergerak Sebuah desahan bergerak dan menawan datang dari dalam kereta Tuan kota Liao, hanya fakta bahwa kamu menderita penyergapan di sini berarti segalanya jelas tidak sesederhana itu Liao Ling terdiam beberapa saat Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan ekspresi pahit Kamu benar Kami mungkin tidak dapat menahan Anda di sini Namun, Nonakiyu, tolong jangan terlalu cepat bergembira Aku akan membunuhmu sebelum kamu diselamatkan Kamu berani membunuhku Suara Kiyu Honglei membawa sedikit ejekan Benar Raja Yan dan yang lainnya mungkin merasa khawatir terhadap Tuanmu Sehingga tidak mau membunuhmu Tapi aku berbeda Apa yang saya kembangkan adalah kekuatan keagungan Selama hatiku sendiri bebas dari rasa bersalah Aku tidak akan merasa was-was Pedang Liao Ling menusup lurus ke kereta Dia sudah tahu bahwa karena orang-orang Sekte Iblis berhasil melakukan penyergapan Itu berarti rencana awal mereka gagal total Begitu para ahli Sekte Iblis mengepung mereka Bagaimana mungkin jumlah kecil mereka bisa melakukan sesuatu Kalau begitu, dia mungkin juga membunuh pelaku kejahatan Sekte Iblis ini Lagi pula, dia dikabarkan sebagai murid terakhir dari penyihir Yun Jianyu Seseorang yang bahkan mungkin mewarisi posisi Master Sekte Membunuhnya sekarang sama dengan melenyapkan musuh masa depan yang hebat Ekspresi wajah cantik Kiyu Honglei berubah Mengapa orang ini bertindak secepat yang dia katakan? Apakah dia tidak akan berbicara dengan wajar sama sekali? Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya Itu sangat cepat Sampai-sampai bahkan Golden Token 7 Yang Seng, dan yang lainnya yang menonton semuanya berbalik Apakah Yun Jianyu sendiri datang? Itulah pemikiran di benak mereka yang hadir Hanya Liaoling yang tahu itu bukan dia Karena dia bisa melihat siapa orang itu Tiba-tiba ada pria lain di kereta Meskipun dia memiliki topeng yang menutupi wajahnya Liaoling tahu dia masih sangat muda Huff, selama dia bukan Yun Jianyu Dia tidak akan bisa menerima pedang ini Itu adalah keyakinan seorang ahli pedang dalam pedangnya Dalam jarak tiga kaki Dialah yang memutuskan semua hidup dan mati Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang lain Tiba-tiba muncul di kereta Begitu pedangnya ditusupkan Pedang itu tidak akan berhenti di tengah jalan Karena pihak lain telah berhenti di depan Qiyuhonglei Itu berarti kemungkinan besar seseorang dari sekte iblis Serangan pedangnya sudah cukup untuk memakukan keduanya Tetangga gelombang Kuda-kuda di depan berjuang dengan gelisah Meskipun pedang itu tidak ditujukan pada mereka Naluri binatang mereka membuat mereka merasakan bahaya Dan niat membunuh yang kuat Sementara itu, kereta tidak bisa lagi menangani kekuatan pedang Ki yang menghancurkan Itu langsung diiris menjadi beberapa bagian Memperlihatkan dua orang di dalamnya Ki pedang itu membutakan Dan mereka yang bertarung di kejauhan semua menutupi mata mereka Golden Token Seven merasakan sedikit ketidakberdayaan Pedang besar Ki Liao Ling sangat tangguh Jika dia diserang oleh pedang itu dari jarak lebih dari satu Zhang Dia akan memiliki delapan belas cara untuk menghadapi serangan semacam itu Jika itu dalam Zhang, dia hanya akan memiliki tiga cara Jika itu dalam jarak tiga kaki Dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari serangan itu Meskipun dia yakin dia bisa bertahan Dia kemungkinan besar akan terluka Token emas sebelas selesai Golden Token Seven berpikir, merasa menyesal Dia seharusnya tidak melibatkannya dan membawanya ke kematiannya Dilihat dari interaksi mereka sebelumnya Golden Token Eleven jelas merupakan rekan kerja yang lebih unggul dalam hal akalnya Budidaya bukanlah titik kuatnya Seseorang yang bisa menjadi utusan token emas murni Karena kecerdasan mereka pasti memiliki masa depan yang cerah Huff, mengapa saya membandingkan titik lemah saya sendiri dengan titik kuatnya Pada jarak seperti itu, dia tidak bisa menyelamatkan Zhuang bahkan jika dia mau Kemudian, pedang Ki benar-benar tersebar Token emas sebelas mungkin sudah diretas berkeping-keping oleh pedang Ki Pikir token emas tujuh Kita sudah selesai Sekarang Ki Yu Honglei telah meninggal Murka Yun Jianyu akan memastikan bahwa tidak seorang pun dari kita di sini akan dapat bertahan hidup Mengapa kutubuku seperti Liao Ling bahkan lebih kejam dan sembrono daripada seorang prajurit sepertiku Yang Seng berpikir Huff, seseorang yang cantik akhirnya mati di sini Pikir para prajurit biasa Tapi segera setelah itu, mata mereka melebar tak percaya Suara pahit pembantaian juga terhenti Lembah yang riu memasuki keadaan damai yang aneh saat mereka semua melihat ke arah kereta Apa yang mereka bayangkan tidak terjadi Seorang pemuda duduk santai di sisi Ki Yu Honglei Sementara ujung pedang ganas Liao Ling berhenti 3 inci di depan mereka berdua Digenggam oleh dua jari manis pemuda itu Pedang tidak bisa maju sedikit pun Di tengah gerbong yang compang kemping Seorang wanita cantik dengan gaun hitam berdiri di samping seorang pria muda bertopeng dengan pakaian hijau Itu adalah pemandangan indah yang tak terduga Sementara itu, master pedang yang pakaiannya seputih salju malah menjadi latar belakang terbaik untuk adegan tersebut Bab 995 Mereka yang hadir tercengang Semua orang dari gubernur Manor tahu betapa kuatnya Tuan Kota Liao Ling Ki pedang besarnya terlalu kuat, kebanyakan penjahat bukanlah lawannya sama sekali Orang-orang berpakaian hitam telah sepenuhnya mengalami itu Tapi apa yang terjadi? Mengapa pedang raja kota yang sangat kuat benar-benar terjepit di antara dua jari saja? Mungkinkah pihak lain menjadi pembudidaya peringkat master? Tetapi meskipun orang itu bertopeng, dia jelas seorang pemuda Bagaimana mungkin ada seorang kultifator peringkat master yang semuda itu? Pengawas bela diri yang seng sangat terkejut Dia dan Liao Ling adalah rekan kerja, jadi dia tidak bisa lebih akrab dengan kultifasi orang lain Bahkan dia tidak punya pilihan selain mundur jika dia menghadapi pedang ini Jadi bagaimana pemuda ini memblokirnya dengan begitu mudah? Lebih jauh lagi, dia bisa melihat bahwa wajah Liao Ling benar-benar merah Dia jelas tidak menahan sama sekali, namun pedangnya masih tidak bisa bergerak maju sedikitpun Kapan sekte iblis pernah memiliki seorang pemuda yang tangguh? Golden Token 7 bahkan lebih terkejut, bola matanya sepertinya akan keluar Dia sudah memeriksa kultifasi pihak lain, yang berada di sekitar peringkat ke-6 Dia selalu berpikir bahwa Golden Token 11 lebih bersifat intelektual dan bahkan mengkhawatirkan keselamatannya Namun sekarang, ternyata pihak lain sebenarnya sekuat ini Bagian yang paling mengejutkan adalah dia bahkan tidak bisa menahan pedang Liao Ling Apakah itu berarti kultifasinya lebih tinggi dari milikku? Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya Kiyuhong Lei yang menatap pria di depannya dengan ekspresi lembut dan lembut Pada saat itu, tidak ada orang lain di dunianya Hanya punggung familiarnya yang tersisa Meskipun ada topeng di wajahnya, dia segera mengenali aura familiarnya Dia tidak terlalu peduli seberapa tinggi kultifasinya Terlepas dari apakah kultifasinya tinggi atau rendah, dia adalah orang yang dia cintai Yang paling menggerakkan hatinya adalah bahwa dia akan selalu menyelamatkannya setiap kali dia dalam bahaya Terlepas dari apa yang akan terjadi padanya Itulah yang terjadi di Istana Kekaisaran, dan itulah yang terjadi di sini Ekspresi di matanya yang menawan sangat lembut Dia merasa seolah-olah hatinya akan meleleh Zuan akhirnya bergerak Jari telunjuknya menjentikkan, dan jeritan tajam muncul dari pedang saat itu bergetar hebat Dia mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di pinggang lembut Kiyuhonglei Lalu dengan cepat melompat ke kejauhan Dia langsung menghilang ke hutan dalam sekejap mata Liao Ling mengangkat pedangnya hingga ke matanya Dia kecewa dan frustrasi Pihak lain benar-benar menahan, atau jentikan itu akan membuat pedangnya pecah inci demi inci Itulah yang paling tidak bisa dia pikirkan Mengapa seseorang dari Sekte Iblis membiarkannya pergi Dia mengolah pedang keagungan, jadi seluruh waktu dan keinginannya terkonsentrasi pada pedangnya Jika pedangnya patah, dia tidak akan mati, tetapi fondasinya akan terluka parah Itu akan menjadi cedera yang membutuhkan beberapa dekade untuk pulih Sementara itu, Kiyuhonglei bersandar kepelukan Zuan Dia mengulurkan tangannya dan melepas topengnya Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria di sampingnya Suaranya sangat lembut dan lembut saat dia berseru Kakak Zuu, kamu sangat hebat Zuan hampir jatuh dari udara Seperti yang diharapkan dari penggoda Sekte Iblis Hanya dengan beberapa kata naluri maskulinnya hampir meledak Lalu kenapa kamu tidak memberiku ciuman sebagai hadiah? Dia bertanya dengan bercanda Siapa yang mengira bahwa Kiyuhonglei akan langsung setuju? Dia menjawab, tentu Kemudian, bibirnya yang lembut menempel padanya Namun, itu hanya kecupan ringan Seperti capung yang menyentuh air Ketika dia melihat Zuan bergerak untuk membalas ciuman itu Dia menghindarinya dengan cekikikan Zuan menjadi depresi Sudah begitu lama sejak kita bertemu Apakah kita akhirnya berpisah? Kiyuhonglei berkata sambil terkikik Apakah kamu tidak tahu bahwa Suara Iblis yang saya kembangkan itu spesial? Aku harus menjaga diriku tetap murni Zuan terdiam Dia akhirnya berkata Kamu tidak akan kehilangan keperawananmu jika aku menciummu Jika kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti itu Kamu mungkin bisa menyebut dirimu nomor satu di seluruh dunia ini Kiyuhonglei tertawa sangat keras hingga dia gemetar Sebenarnya, tuankulah yang mengajariku bahwa pria akan selalu menghargai apa yang tidak pernah bisa mereka dapatkan Tetapi begitu mereka mendapatkannya, mereka tidak akan menghargainya lagi Saya setuju dengan apa yang dia katakan Kakak Yun membuatku kotor Zuan menggertakkan giginya karena kesal Dia benar-benar ingin menjemput Yun Jianyu dan memukulnya dengan baik Tetapi ketika dia mempertimbangkan perbedaan kekuatan mereka Dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia pikirkan Huff, Kiyuhonglei mendengus Mengapa kamu memanggil tuanku, kakak perempuan Apakah anda ingin saya memanggil anda, paman, atau semacamnya Kamu juga bisa memanggilku ayah, jawab Zuan Kamu sangat jahat, mata Kiyuhonglei melesat ke sekeliling Sebagai seorang wanita dari sekte iblis Bagaimana mungkin dia tidak memahami makna tersirat di balik kata-katanya Sementara mereka berdua saling menggoda Mereka sudah tiba di tempat terpencil dan aman Zuan menurunkannya ke tanah dan bertanya karena penasaran Honglei, mengapa kamu ditangkap oleh Raja Yan Itu yang tidak bisa dia mengerti Kiyuhonglei selalu agak cerdas, dan kultivasinya tidak rendah Dia dapat dengan mudah menjalankan sebagian besar misinya Yun Jianyu juga tidak akan menugaskannya ke misi yang berada di luar kemampuannya Sedikit keraguan muncul di wajah Kiyuhonglei Tapi dia masih menjawab, dalam beberapa tahun terakhir Cloud Center Commanderi terus mengklaim bahwa Batu Ki yang mereka janjikan Untuk dikirim telah dijarah oleh sekte suci kita Meskipun terkadang kami mencuri beberapa Tidak mungkin kami mencuri sebanyak yang mereka katakan Itu sebabnya kami datang untuk melihat siapa yang meniru kami Dan melakukan hal-hal semacam itu Selain itu, Komando Yi adalah tempat yang berhubungan dengan Utara Batu Ki yang dikirim oleh Komandan Cloud Center ke selatan Selalu melewati tempat ini Jadi saya datang ke sini untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi Tetapi segera setelah saya tiba Raja Yan secara pribadi datang Kami tidak siap dan menderita kerugian besar Bahkan aku tidak bisa melarikan diri Petik 2 Lalu mungkinkah Raja Yan Manor mencuri Batu Ki Lalu menjebakmu Zuan merenung dengan cemberut Jika itu masalahnya, ini benar-benar kasus besar Jika dilaporkan ke petinggi, banyak orang akan kehilangan nyawa mereka Tapi dia tidak menyangka Kiyuhong Lei menggelengkan kepalanya dan berkata Meskipun aku sangat menginginkannya Berdasarkan penyelidikanku Sesuatu terjadi pada Batu Ki dari Komando Cloud Center Bahkan sebelum mereka tiba di Komando Yi Selanjutnya, menurut sumber orang dalam kami Hanya karena seseorang menghubungi Raja Yan sebelumnya Raja Yan kebetulan menyergap kami pada waktu yang tepat Pasti ada orang lain yang ingin meminjam kekuatan Raja Yan untuk menyingkirkan kita Zuan terkejut, bertanya Lalu apakah Anda mengatakan bahwa Cloud Center Komanderi menyebabkan defisit Lalu menjebak Anda Lalu, mereka juga diam-diam menghubungi Raja Yan Manor untuk menyergap kalian Aku tidak punya bukti Kiyuhong Lei sedikit tertekan Tapi pasti ada yang salah dengan Cloud Center Komanderi Zuan mulai berpikir sendiri Dia jelas tahu bahwa ada yang salah dengan Cloud Center Komanderi Pada awalnya, dia mengira itu hanya perjuangan di dalam klan untuk harta keluarga Tetapi sekarang, sepertinya masalahnya jauh lebih serius Bagaimanapun, jumlah kistone yang dilaporkan Cloud Center Komanderi Sebagai jarahan adalah jumlah yang sangat besar Kemana perginya defisit besar itu Jumlah sumber daya itu akan cukup untuk mempertahankan seluruh pasukan Kiyuhong Lei menatapnya dengan rasa ingin tahu Berkata, saya mendengar Anda akan pergi ke Cloud Center Komanderi kali ini Iya, Zuan memberinya ringkasan kasar tentang misinya Secara alami menghilangkan beberapa hal yang tidak cocok untuk diketahui oleh sekte iblis Yu Yan Luo itu adalah kecantikan nomor satu di masa lalu Anda sebaiknya tidak membiarkan dia merayu Anda atau sesuatu Kata Kiyuhong Lei sambil tersenyum Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Zuan menjawab dengan jujur 100% Kiyuhong Lei tertawa dengan suaranya yang indah Setelah mereka berdua saling menggoda sedikit Dia berkata dengan ekspresi serius Aku tidak bercanda denganmu Anda benar-benar harus berhati-hati dengan wanita itu Pasti ada lebih banyak padanya daripada yang terlihat Dia tidak selembut dan sebaik yang terlihat di permukaan Zuan tertegun, bertanya, apa maksudmu? Kiyuhong Lei sepertinya sedang memikirkan apa yang harus dikatakan Kamu tahu bahwa teknik yang aku dan tuanku kembangkan adalah salah satu seni pesona Tetapi bahkan setelah mengolahnya ke level saya saat ini Pesona yang saya pancarkan dapat membuat orang lain segera berpikir Untuk membawa saya ke tempat tidur ketika mereka melihat saya Namun, Yu Yan Luo berbeda Dia tipe wanita yang bisa membuat pria manapun merasakan cinta saat melihatnya Para pria yang melihatnya tidak merasakan, melainkan gairah Orang lain mungkin tidak merasa ada yang aneh Tapi kami yang juga mengembangkan seni pesona sangat peka terhadap hal-hal ini Dia sudah mencapai level tertinggi dari seni pesona Mencapai level yang bahkan lebih tinggi dari masterku Bahkan lebih tinggi dari kakak Yun Zhu An terkejut Yun Jianyu adalah seorang Grandmaster Dan dia juga telah mencapai level yang sangat tinggi di Voice of the Devil Ini tidak terkait dengan kultivasi Tetapi lebih pada pencapaiannya dalam seni pesona Jelas Kiyuhong Lei Menurut penyelidikan kami Yu Yan Luo tampaknya memiliki beberapa hubungan rahasia dengan ras iblis Zhu An menjadi diam Dia benar-benar tidak bisa mengasosiasikan wanita seperti Dewi itu dengan wanita kalajengking Tapi Kiyuhong Lei tidak mau berbicara tanpa berpikir Dia berbicara tentang seni pesona juga Yang merupakan spesialisasinya sejak awal Jangan bilang Yu Yan Luo adalah ahli rayuan Dia juga tidak yakin lagi Ketika dia mengingat bagaimana hatinya akan berdebar kencang setiap kali dia bertemu dengannya Kiyuhong Lei menghela nafas Kakak Zhu, kamu perlu mengingat sesuatu Semakin cantik gadis itu, semakin baik mereka berbohong Kamu harus berhati-hati Zhu An menjawab sambil tersenyum Lalu bagaimana denganmu? Apakah anda akan berbohong kepada saya? Petik 2 Yah, jika kamu mengetahui bahwa aku berbohong padamu Apakah kamu akan membenciku? Kiyuhong Lei menatapnya dengan matanya yang berbinar Bab 996 Zhu An terkejut Dia tidak tahu apakah Kiyuhong Lei hanya menggunakan kata-kata Yu Yan Luo untuk menggodanya Atau apakah dia benar-benar telah membohonginya tentang sesuatu Tetapi mengejar itu sekarang tidak ada artinya Dan dia tahu jawaban buku teks untuk pertanyaan seperti itu Dia meraih bahunya dan menatap matanya Berkata, Hong Lei, aku percaya kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku Jika memang ada saat di mana kamu harus berbohong padaku Itu pasti karena kamu tidak punya pilihan Jadi tentu saja aku tidak akan membencimu Jika anda benar-benar menghadapi sesuatu yang sulit untuk dihadapi Bicaralah dengan saya dan kita bisa menyelesaikannya bersama-sama Kakak Su, kamu yang terbaik Kiyuhong Lei melompat ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat Dia menempelkan wajahnya ke dadanya Berkata, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitimu Zhu An berpikir dalam hati, memang ada sesuatu Tetapi karena dia tidak mau membicarakannya, dia tidak perlu menanyakannya Setelah saling mengenal begitu lama, mereka berbagi setidaknya kepercayaan sebesar itu Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai rambutnya sebagai penghiburan Berkata, kamu tidak perlu merasakan terlalu banyak tekanan Jika anda pernah merasa bersalah sama sekali, buatlah itu untuk saya di masa depan Petik 2 Bagaimana kamu ingin aku menebusnya untukmu? Kiyuhong Lei menatapnya dengan rasa ingin tahu Zhu An mendekat ke telinganya dan berkata pelan, panggil aku ayah Kiyuhong Lei cemberut main-main, tapi matanya berbinar Lalu dia berkata dengan nada menggoda, tentu gelombang Zhu An menunduk dan menatap wajah cantiknya Dia mengangkat dagunya yang cantik dan dengan lembut bergerak ke bawah untuk mencium Kiyuhong Lei perlahan menutup matanya Bulu matanya berkedip lembut, jantungnya berdebar seperti orang gila Tiba-tiba, sebuah panah berteriak dari kejauhan Dan ledakan kembang api yang menyilaukan meletus di atas kepala Bibir mereka terpisah Kiyuhong Lei melihat ke arah kembang api Ekspresinya segera berubah dan dia berkata, itu adalah perintah darurat sekte Aku harus cepat kembali, kakak Zhu Aku benar-benar tidak ingin meninggalkanmu Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Menjawab, jika kita berpisah sekarang, siapa yang tahu kapan kita bisa bertemu lagi? Siapa tahu, mungkin tidak terlalu lama Kiyuhong Lei mengedipkan mata dengan menawan Ah, ini buruk, ini buruk Saya akhirnya berhasil mengendalikan perasaan saya Tetapi sekarang semuanya hancur lagi Aku harus kembali dan mengasingkan diri Atau aku tidak akan bisa mengikutimu lagi Zhu An berkata dengan serius Saya tidak peduli apakah kultifasi Anda tinggi atau tidak Aku juga bisa melindungimu Kamu mungkin tidak peduli, tapi aku peduli Kalau tidak, jika gadis-gadis lain akhirnya menggertaku Aku tidak bisa datang kepadamu begitu saja, kan? Juga, hanya jika saya menyempurnakan teknik saya, kami berdua dapat Kami berdua, Kiyuhong Lei tiba-tiba menjadi malu Dia menghentakkan kakinya, lalu berbalik dan pergi Seolah-olah dia sedang melarikan diri Dia hanya meninggalkan aroma samar di udara Zhu An memiliki senyum penuh pengertian di wajahnya Namun, dia menjadi sedikit tertekan ketika dia mengingat efek negatif godaan iblis surgawi Teknik bodoh macam apa yang diajarkan Yun Jianyu Dia tiba-tiba menyadari sesuatu Dia merasakan seseorang mendekat dan memakai topengnya lagi Segera setelah itu, sosok kecil dengan cepat tiba Itu adalah token emas tujuh Di mana dia, token emas tujuh bertanya Dia secara alami tahu itu adalah token emas sebelas Namun, dia tidak melihat Kiyuhong Lei bahkan setelah melihat sekeliling Seseorang menyelamatkannya dan membawanya pergi sekarang Kata Zhu An tanpa kehilangan detak jantung Orang itu bisa merebutnya darimu Jangan bilang itu Yun Jianyu Token emas tujuh terkejut Dia telah melihat betapa mengerikannya kultifasi orang ini sekarang Zhu An menggelengkan kepalanya, berkata, bukan Itu adalah ahli sekte iblis lainnya Saya tidak bisa mengalahkan mereka semua Dan mereka juga tidak terus berjuang dengan semangat Mereka membawanya dan pergi Golden token 7 menganggup dalam hati Dia hanya membawa Yun Jianyu sebagai umpan Jika golden token 11 benar-benar mengatakan itu adalah Yun Jianyu Dia malah akan curiga Status Yun Jianyu istimewa Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster yang mulia Tidak peduli seberapa kuat Anda Bukankah Anda masih semut di depan seorang Grandmaster? Jika Anda berhasil selamat dari pertemuan dengannya Anda mungkin berbohong tentang bertemu Yun Jianyu Atau Anda akan mengenal Yun Jianyu sebelumnya Dan dengan demikian telah berkolusi dengan sekte iblis Dia menghela nafas dan berkata Itu seperti yang aku duga Apa maksudmu? Zhu An dengan cepat bertanya Dia selalu ingin tahu tentang apa yang orang lain curigai Golden token 7 menggelengkan kepalanya Berkata, sayang sekali kami tidak dapat menangkap pelaku kejahatan sekte iblis Atau saya akan memiliki bukti Aku belum bisa memberitahumu kecurigaanku Jika sesuatu terjadi padaku Beritahu komandan utama apa yang terjadi di sini selama beberapa hari terakhir Dia seharusnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan pergi tanpa menunggu jawaban Zhu An Aku berhutang budi padamu Saya pasti akan mengembalikannya ketika saya bisa Katanya Suaranya bergema melalui lembah Tetapi sosoknya sudah menghilang Zhu An mengejeknya dalam hati Mengapa Anda menetapkan bendera semacam itu untuk diri Anda sendiri? Sepertinya aku tidak akan mendapatkan bantuan itu Tapi dia lebih khawatir tentang Qiyu Honglei Sekte iblis telah menembakkan panah waspada Jadi situasinya benar-benar mengerikan Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Dia bergegas, tetapi sudah tidak ada seorang pun di sana Dia bahkan menggunakan kemampuan jadebej untuk melihat-lihat Tapi dia juga tidak menemukan apapun Tak berdaya melakukan apa-apa lagi Zhu An hanya bisa kembali ke kapal utusan dengan penuh semangat Saat Zhu An kembali, hari sudah mulai gelap Dia kebetulan kembali saat Gao Ying dan Pei Yu mengetuk pintunya Dia dengan cepat melompat masuk melalui jendela samping Daji menoleh dengan waspada ketika dia mendengar aktivitas itu Tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah dia Dia benar-benar santai Kamu telah bekerja keras, kata Zhu An Meskipun dia tahu dia tidak memiliki jiwa Dia masih memberinya senyum sebelum membuka pintu Mata Daji berkedip saat dia melihat punggungnya Tapi kilatan itu dengan cepat menghilang Zhu An membuka pintu dan dengan sengaja berkata dengan nada tidak senang Bukankah sudah kubilang aku sedang berkultivasi dan tidak mengganggu ku Kamu sudah berkultivasi seharian penuh Pei Yu memberi isyarat dengan matanya Hope of freedom, kamu datang Zhu An benar-benar terdiam, bertanya Apakah kamu tidak bersenang-senang tadi malam Kamu bahkan berani mengatakan itu Pei Yu sekarang yang terdengar kesal Saya berada pada saat kritis ketika saya mendengar sesuatu terjadi di lantai tiga Kami harus berhenti di tengah jalan karena kami mengkhawatirkanmu Zhu An merasa sedikit menyesal ketika dia mengingat kesetiaan keduanya malam sebelumnya Dia berkata, aku benar-benar tidak mood hari ini Bagaimana kalau kalian berdua pergi? Aku akan membayarnya kali ini Tidak perlu, pinjamkan saja kami token Giyok itu Kudengar kita bisa bermain secara gratis dengannya Pei Yu akhirnya memberitahunya mengapa mereka datang Zhu An tertawa dan bertanya Dengan latar belakang keluarga Anda Apakah Anda benar-benar peduli dengan sedikit uang ini? Itu berbeda Dia masih belum merasakan bagaimana rasanya bermain gratis Juga, token Giyok Hub of Freedom bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun Itu adalah simbol status Dia hanya ingin pamer sedikit Gao Ying dengan kejam mengungkap pikiran Pei Yu Zhu An terkekeh dan melemparkan token Giyok itu Berkata, bersenang-senanglah Tapi saya tidak merekomendasikan untuk mendekati Tang Tianer itu Dia agak berbahaya Aku setia pada teman-temanku Pei Yu memegang token Giyok dengan sangat hati-hati Sehingga dia terlihat takut bahwa itu akan jatuh Bahkan Gao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali Benda legendaris itu adalah sesuatu yang didambakan setiap orang Yang pernah mengunjungi Hub of Freedom Dia berkata Jangan khawatir, Tang Tianer adalah wanitamu Dia adik ipar kita Bagaimana kita bisa pergi dan mengacaukannya? Zhu An tidak bisa menahan tawa Dia benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa Tang Tianer adalah mawar berduri Dan dengan kecerdasannya, dia akan segera dapat mengatakan bahwa mereka berpura-pura menjadi dia Itulah alasan sebenarnya mengapa dia tidak ingin mereka mendekatinya Mereka benar-benar salah mengerti apa yang dia katakan Tetapi tidak perlu menjelaskan juga Bagaimanapun, token Giyok itu tidak terlalu penting baginya Itu hanya baik untuk membeli beberapa obat dan barang khusus dari pelelangan Dia tidak tertarik pada layanan lain Benar, di mana Tuan Sang? Zhu An melihat ke arah kamar Sang Hong Dia memiliki banyak hal yang ingin dia diskusikan dengannya Pasang diundang oleh orang-orang Gubernur Manor Saya rasa dia tidak akan kembali ke sini untuk sementara waktu Itu juga alasan mengapa mereka berdua tiba-tiba memutuskan untuk keluar lagi Mereka pergi dengan tidak sabar setelah mengatakan itu padanya Zhu An kembali ke kamarnya setelah melihat mereka keluar Dia melihat Daji duduk di dekat jendela Sinar bulan di luar menimpa tubuhnya Menutupinya dengan kerudung perak Dia benar-benar sangat cantik Jangan bergerak Aku akan menggambar sesuatu untukmu, katanya Syarat pertama untuk mengolah Wajah seribu identitas adalah memiliki bakat seni yang luar biasa Dengan model hebat di depannya Bukankah akan sia-sia untuk tidak berlatih? Daji tampaknya sedikit terkejut Tapi dia tidak menolak Dia terus duduk di sana Seolah menyetujui permintaannya Zhu An mengambil pena dan mulai memindahkannya di atas kertas Beberapa saat kemudian Dia akhirnya menurunkan pena Berkata, baiklah, saya sudah selesai Daji melihat ke arahnya Tatapannya tampak penuh harap Zhu An membawa kertas itu dan memegangnya di depannya Berkomentar Gambarku agak abstrak Tapi itu berarti aku punya banyak ruang untuk berkembang Kan? Dia tertawa terbahak-bahak Itu karena gambar di atas kertas memiliki alis yang tebal Dan matanya yang bengkok Fitur wajah tampak seperti milik seseorang dengan sindrom daun Singkatnya Selain rambut dan pakaian yang sedikit menyerupai Daji Yang lainnya benar-benar sampah Seseorang hampir tidak bisa mengatakan bahwa gambar itu adalah seorang wanita Mata Daji langsung melebar Zhu An tertawa dan berseru Matamu akhirnya menunjukkan ekspresi Anda telah berhasil mengendalikan Daji untuk plus dua Zhu An tercengang Dia benar-benar mendapat poin kemarahan darinya Jangan bilang dia sudah punya jiwa Dia akan bertanya ketika sesosok melesat masuk melalui jendela Menusupkan belati ke Zhu An Bab 997 Zhu An mengerutkan kening Dia telah sepenuhnya fokus menggambar Daji Dan ini adalah kapal utusan kekaisaran Dengan penjaga berpatroli di mana-mana Itulah mengapa dia akhirnya menurunkan kewaspadaannya sedikit Tetapi bahkan jika dia telah menurunkan kewaspadaannya Dengan kultifasinya Seharusnya tidak mudah bagi kultifator biasa untuk mendekatinya sama sekali Namun, dia hanya memperhatikan orang ini setelah mereka bergerak Orang ini pasti memiliki beberapa keterampilan penyembunyian khusus Zhu An tidak berani menunjukkan kecerobohan Jari-jarinya memukul belati Dan sementara jari-jari pihak lain gemetar Dia menabrak dada orang itu Namun, orang lain juga bereaksi dengan cepat Tubuh mereka membungkuk pada sudut yang tak terbayangkan untuk menghindari serangannya Zhu An menggunakan seni entangling federsilek Untuk mencegah orang lain memperlebar jarak di antara mereka Lawannya juga mahir dalam teknik Melawan back kanan Mereka bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut Zhu An memperhatikan bahwa sosok pihak lain itu anggun dan gerakan mereka cerdik Mereka menggunakan beberapa manuver mengelak yang bahkan membuatnya kagum Namun, kultifasi orang lain jelas sedikit di bawah miliknya Orang itu masih hampir tidak bisa mengikuti pada awalnya Tetapi ketika Zhu An mulai menggunakan keterampilannya Lawannya mulai merasa tertekan Sosok mereka berhenti sejenak Zhu An memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan pertahanan mereka Membanting telapak tangan ke dada orang itu Ah, teriak orang itu dengan suara yang tajam dan jelas Membanting ke dinding seperti karung yang rusak Seorang wanita Seru Zhu An Perasaan dadanya dan suaranya menunjukkan fakta bahwa orang lain adalah seorang pembunuh wanita Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena dia perempuan Karena dia datang untuk membunuhnya Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri Dia akan berjalan ke depan ketika dia merasa seolah-olah dia telah menginjak sesuatu Ketika dia menundukkan kepalanya Dia terkejut menemukan bahwa itu adalah token giok Bentuk token giok itu cukup unik Dan dia bisa langsung tahu bahwa itu dari hub of freedom Yang lebih mengejutkan adalah angka pada token giok itu sebenarnya 333 Zhu An berpikir, mengapa dia memiliki token giok saya Token giok tampaknya telah jatuh dari tubuh wanita itu Wanita itu melepas kerudungnya dan berkata dengan lemah Tuan muda, ini aku Senyum manis Tang Tianer yang biasa tidak terlihat Sekarang, hanya wajahnya yang pucat dan tetesan darah yang keluar dari sudut mulutnya yang terlihat Kenapa kamu menyerangku? Meskipun mereka kenalan, ekspresi Zhu An tidak berubah sama sekali Dia terus menatapnya dengan dingin Aku tidak, Tang Tianer hendak mengatakan sesuatu Tapi lukanya terlalu parah dan dia sangat lemah Dia pingsan sebelum bisa mengatakan apa yang dia inginkan Zhu An khawatir dia berpura-pura terluka untuk menurunkan kewaspadaannya Jadi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya Tetapi beberapa saat kemudian, dia merasakan bahwa kinya sangat pingsan Jadi dia kemudian berjongkok untuk memeriksanya Dia benar-benar terluka parah Dia tahu bahwa meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya Serangan telapak tangannya saat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani siapapun Faktanya, adalah keajaiban bahwa Tang Tianer tidak mati di tempat Itu mungkin karena semacam harta pelindung yang menyelamatkan hidupnya Namun, dia masih akan segera mati jika tidak ada yang dilakukan Seseorang mengetuk pintu rumahnya Tuan Su, Tuan Su Penjaga terdekat telah mendengar suara itu dan datang untuk memeriksanya Bukan apa-apa, hanya pencuri yang sudah ditangani Kalian semua bisa mundur untuk saat ini Zhu An menunjukkan dirinya di pintu masuk Para penjaga merasa lega dan melanjutkan patroli mereka setelah membungkuk Zhu An menutup pintu dan menatap wanita berpakaian hitam di tanah Bergumam, haruskah aku menyelamatkannya atau tidak Yang dia tanyakan adalah Daji Namun sayang, Daji berdiri di tempat tanpa bergerak sama sekali Bahkan tidak ada jejak kehidupan yang keluar dari tubuhnya Zhu An menghela nafas Dia mengira dia sudah mulai mendapatkan jiwa Tetapi dia masih tidak bereaksi tidak peduli dengan apa dia mengujinya Dengan tetap diam, kamu mengatakan aku harus menyelamatkannya, kan? Baiklah, saya ingin tahu mengapa dia datang untuk membunuh saya juga Kata Zhu An dengan percaya diri Daji hanya terus menatapnya tanpa tanda senang atau tidak senang Zhu An mengangkat Tang Tianer Tubuhnya begitu lembut, seolah-olah dia tidak memiliki tulang Tidak heran dia bisa menghindar dengan cara yang tak terbayangkan Dia memberinya pil Dia tidak mau memberinya pil pengembalian jiwa Sebaliknya, dia hanya menggunakan beberapa pil yang diberikan Chu Yu Zhao padanya sebelumnya Orang ini telah mencoba membunuhnya Jadi fakta bahwa dia menyelamatkan nyawanya sudah cukup bagus Zhu An menopangnya di tempat tidur Sayangnya, dia tidak bisa duduk sama sekali dan dengan cepat jatuh Dia mengulurkan tangan dan mendorong tubuhnya beberapa kali dengan jarinya agar dia tetap di tempatnya Kemudian, dia menggunakan ki asal primordialnya untuk membantunya menyerap kekuatan obat Serta secara bersamaan mengobati luka-lukanya Sutra asal primordialnya telah dikultifasikan ke lapisan keempat Selama itu bukan cedera yang mengancam jiwa Dia bisa merawat pasien Helayan ki sejati meninggalkan jarinya dan memasuki tubuhnya Tang Tianer mengerang, sudah mulai bereaksi Saat ki primordial mengalir melalui tubuhnya, seluruh tubuhnya mulai memanas Kemudian, dia mulai mengeluarkan uap putih Persis seperti itu, setelah satu jam berlalu, alis tang Tianer berkedip dengan lembut Zuan menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu kamu sudah bangun Tang Tianer dengan demikian membuka matanya, berkata, aku ingin kamu memperlakukanku lebih lama Aku masih jauh dari pulih sekarang Ada alasan lain yang lebih memalukan yang tidak ingin dia sebutkan, yaitu ketika kinya bergerak ke seluruh tubuhnya Itu hangat dan terasa sangat enak Dia benar-benar tidak ingin dia berhenti Tidak mati dan masih bisa berbicara sudah cukup bagus Anda masih ingin saya memperlakukan Anda lebih jauh Mungkin Anda tidak memahami situasi saat ini Zuan tidak bisa menahan tawa Situasi saat ini, bukankah hanya kamu yang menyentuh seluruh tubuhku, lalu membuat seluruh tubuhku basah Tang Tianer menjawab sambil menarik pakaiannya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana dia benar-benar basah oleh keringat Zuan terdiam, bisakah Anda tidak menggunakan kata-kata ambigu seperti itu? Kalau tidak, orang lain mungkin mengira aku melakukan sesuatu padamu Tang Tianer memerah, karena keringatnya membuat pakaiannya agak transparan Apa yang dia lakukan saat itu hanya membuat tubuhnya semakin terlihat Untuk menghilangkan kecanggungannya, dia dengan cepat melepaskan pakaiannya dan melihat sekelilingnya Hah, kemana perginya wanita yang tadi? Aku belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya Serunya, itu adalah pertanyaan tulus yang dia miliki Dia tidak punya banyak waktu untuk melihat wanita itu secara detail saat mereka bersembunyi Tapi dia terkejut hanya dengan pandangan itu Sebenarnya ada wanita secantik itu di dunia ini Dan wanita itu berada di kamar yang sama dengan Zuan di tengah malam Dia semakin penasaran dengan pria ini Zuan sudah mengingat Daji Dia tidak ingin membalasnya dan malah berkata, berhenti bertele-tele Katakan padaku mengapa kamu ada di sini, dan kemudian aku akan memutuskan apakah aku akan membiarkanmu atau tidak Wajah menawan Tang Tianer jatuh Dia hanya bisa berkata, saya mendengar bahwa tamu 333 datang ke Hope of Freedom dan mengira itu anda Saya pergi dengan semangat tinggi untuk bertemu dengan anda, tetapi kemudian saya melihat bahwa itu adalah dua orang yang berbeda Saya sangat kesal sehingga saya mengambil liontin biok dari mereka dan datang untuk mengembalikannya kepada anda Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh Aku bertanya-tanya betapa memalukannya nanti bagi Piyu ketika dia mengetahui bahwa dia kehilangan token bioknya dan bahwa perjalanan ini tidak akan gratis Tapi dia jelas tidak akan mempercayai semua yang dia katakan, dan menjawab, apakah kamu pikir aku akan percaya itu? Tang Tianer mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya Saya ingin tahu tentang identitas anda, jadi saya datang untuk melihat apakah itu anda atau bukan Petik 2 Jadi begini cara Hope of Freedom anda memperlakukan tamu token biok anda, dengan menyelidiki mereka Zuan menjadi sedikit haus karena merawatnya begitu lama Dia meninggalkan tempat tidur dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri Aku juga mau, Tang Tianer baru saja kehilangan banyak darah Bersama dengan luka-lukanya, dia sangat haus Jawab pertanyaanku dulu Zuan mengabaikannya Pelit, Tang Tianer mendengus Kemudian dia berkata, tentu saja kami tidak menyelidiki tamu biasa, tapi kamu berbeda Bagaimana mungkin aku bahkan tidak tahu identitas sebenarnya dari pria yang menghabiskan malam bahagia denganku Kalau tidak, jika saya dan anak saya bertanya siapa ayahnya, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa kepadanya Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru Oh tidak, menurutmu anak kita meninggal karena serangan telapak tanganmu barusan Zuan terdiam, apa yang salah dengan wanita ini, tapi dia benar-benar mengagumi kemampuan aktingnya Orang lain mungkin benar-benar tertipu olehnya Kamu masih memiliki keperawananmu, jadi mengapa kamu bersikeras untuk melakukan tindakan yang menawan dan menggoda ini Zuan menyerahkan cangkir teh di tangannya ketika dia melihatnya menelan ludahnya beberapa kali Tang Tianer memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya Dia segera mengambil cangkir teh dan menghabiskannya dalam satu tegukan Aku ingin lebih gelombang, katanya, mengangkat kepalanya dan menatap Zuan dengan menyedihkan Zuan tidak ingin menuangkan secangkir untuknya dan hanya mengambil seluruh teko, berkata, buka mulutmu Ah gelombang, Tang Tianer juga kooperatif dan baru saja membuka mulutnya, menegup tehnya Tapi dia mulai tersedak segera setelah itu, pelan-pelan sedikit gelombang, dia menatap Zuan dengan kesal Zuan benar-benar mengabaikannya dan berkata, kamu juga sudah kenyang sekarang Bukankah sudah waktunya bagimu untuk berbicara? Ekspresi Tang Tianer menjadi rumit Dia berkata, aku hanya ingin mengujimu sedikit Sekarang, saya tahu anda tidak tersingkir saat itu, dan bahwa saya terlihat seperti boneka di mata anda Zuan menyipitkan matanya, membalas, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan dibungkam selamanya setelah memberitahuku hal-hal ini Bab 998 Tang Tianer memiringkan kepalanya ke satu sisi dan bertanya, satu-satunya hal yang mungkin diperlukan seseorang untuk dibungkam adalah kematian Sunji Tetapi kami telah menemukan pembunuh Sunji, bahkan dengan orang-orang klan Sun sendiri yang menjadi saksi Ini tak ada kaitannya dengan anda, jadi mengapa perlu ada rasa takut? Zuan berkata dengan acuh-ta'acuh, menjadi terlalu pintar sebagai seorang gadis belum tentu merupakan hal yang baik Anda bisa mati tanpa ada yang tahu caranya Meskipun dia bukan orang yang membunuh Sunji, disalahpahami oleh Sun Sun akan sangat menyebalkan Tang Tianer sedikit panik ketika dia merasakan niat membunuhnya, bertanya, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuhku? Baik atau buruk, kami memiliki hubungan fisik yang dekat sebelumnya Zuan menolak berkomentar, tetapi semakin sedikit dia berkata, semakin panik Tang Tianer Pria di depannya benar-benar berbeda dari pria yang pernah dia temui sebelumnya Di masa lalu, apakah mereka muda atau tua, apakah kultivasi mereka rendah atau tinggi, pria lain selalu dipermainkan di telapak tangannya Namun, dia tidak bisa melihat melalui orang ini, dan dialah yang telah dipermainkan sepanjang waktu Ketika dia merasakan suasana sedingin es di ruangan itu, Tang Tianer menggigit bibir merahnya dan dengan cepat berkata, bagaimana dengan ini? Saya dapat menebus hidup saya dengan informasi Anda harus tahu seberapa baik informasi Hope of Freedom Kami tahu banyak rahasia Dia berpikir, saya menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan merasakan apapun dari bujukan saya Huff, aku akan membiarkan dia memiliki momennya sekarang, tapi aku akan melelehkannya di masa depan, bahkan jika dia adalah sebongkah besi Oh, Zuan menatapnya, lalu bertanya, lalu siapa Boss Hope of Freedom? Senyum Tang Tianer segera membeku Zuan berkomentar, ada apa? Bukankah kamu bilang kamu tahu banyak rahasia? Tuan muda, Anda benar-benar mempersulit saya di sini Boss kita begitu misterius sehingga hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu siapa dia, dan mereka yang tidak berani menyebut namanya Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin orang sepertiku bisa berurusan dengan seseorang di level Boss? Tang Tianer berlutut di tempat tidur Dia menarik pakaiannya dengan cara centil, bertanya Tuan muda, dapatkah Anda mengubah pertanyaan Anda? Aku berjanji aku bisa menjawabnya Lalu apakah kamu tahu apa yang terjadi sebelumnya dengan Sekte Iblis? Mengapa sinyal level tertinggi digunakan untuk memanggil semua orang mereka? Zuan bertanya Wajah Tang Tianer jatuh Dia menjawab Tuan muda, Anda sudah mengatakan bahwa itu adalah sinyal level tertinggi dari Sekte Iblis, jadi bagaimana mungkin orang luar seperti saya tahu? Jika Anda memberi saya waktu beberapa bulan, saya mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk Petik 2 Zuan mendengus Kamu tidak tahu ini, kamu tidak tahu itu Apa gunanya membuatmu tetap hidup kalau begitu? Petik 2 Tang Tianer merasa seolah-olah busur petir telah melewati seluruh tubuhnya ketika dia merasakan dingin dalam suaranya Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar Namun, dia tidak dapat diganggu dengan reaksi tubuhnya dan dengan cepat berkata Saya memiliki beberapa informasi di sini yang pasti akan diminati oleh Tuan Muda Berbicara, Zuan bersandar di sisi tempat tidur dengan santai, menolak untuk mengungkapkan pendapat Tang Tianer berbicara dengan cepat Namun meski begitu, suaranya masih sangat menyenangkan Saya mendengar bahwa Tuan Muda akan pergi ke Cloud Center Komanderi untuk menyelidiki hilangnya adipati mereka Dia mencari reaksi pihak lain saat berbicara Ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi sedikitpun, dia hanya bisa melanjutkan Tuan Muda harus berhati-hati Keadaan di sana sangat kompleks Selanjutnya, sejauh yang saya tahu, ada jejak kegiatan balapan iblis di sana Petik 2 Ras Iblis Zuan mengerutkan kening Setelah kekalahan Ras Iblis dalam perang mereka melawan manusia Semua orang yang tersisa di dinasti Zou adalah budak atau hidup dalam persembunyian Ini adalah pertama kalinya dia mendengar salah satu dari mereka menimbulkan masalah Memang, ada orang-orang di Cloud Center Komanderi yang telah berkolusi dengan Ras Iblis Adapun siapa itu, kami tidak tahu Tang Tianer memberinya tatapan khawatir Saya tidak tahu siapa yang akan diselidiki Tuan Muda dengan pergi ke sana Tetapi Anda harus bersiap terlebih dahulu Mungkin ada kekuatan Ras Iblis di belakang mereka yang Anda selidiki Jika mereka putus asa, situasinya mungkin menjadi tidak menguntungkan bagi Tuan Muda Petik 2 Zuan tiba-tiba menyadari apa yang terjadi Tidak heran Kong Nanwu memberi saya salah satu bulunya sebelum saya meninggalkan ibu kota Ahem? Tidak, dia memberi saya bulu merak Dia mungkin sudah tahu apa yang terjadi di Cloud Center Komanderi Apakah dia khawatir tentang Ras Iblis yang merugikan saya Atau apakah ini sinyal rahasia bagi Ras Iblis untuk melenyapkan saya Tetapi setelah mengingat semua yang telah terjadi di antara mereka berdua Dia lebih suka percaya bahwa itu adalah yang pertama Tuan Muda, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Tang Tianer mengedipkan matanya Tidak banyak pria yang bisa menolak ekspresi seperti itu Jangan coba-coba menggunakan seni persona padaku Saya telah bertemu banyak yang lebih terampil dari Anda di bidang ini Kata Zuan Acuh Ta Acuh Tang Tianer segera mengangkat bahu dan berseru Saya tidak, saya tidak Ini adalah permohonan yang tulus Saya tidak akan berani menggunakan seni persona apapun Petik 2 Dia juga cukup bermasalah Meskipun dia telah ditekan sebelumnya Itu tidak pernah seburuk sekarang Ketika dia menyadari pihak lain mungkin benar-benar membunuhnya Dia merasa aneh di dalam Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat itu Tetapi sekarang dia punya waktu untuk memikirkannya Dia merasa sangat malu Dia benar-benar membiarkan kata-katanya itu Dia dengan hati-hati melihat fitur wajah pria itu Yang tampak setajam seolah-olah dia dipahat dari marmer Dia tidak bisa membantu tetapi memerah Zuan menatapnya Ekspresi wanita ini agak aneh Tuan muda gelombang Tang Tianer merangkak Ketika dia sedikit lebih dekat dengannya Dia mulai bertingkah manja lagi Tiba-tiba Keributan berisik memenuhi koridor di luar Ah Zuan, biarkan aku memberitahumu betapa bodohnya hari ini Kami tidak akan pernah kembali ke hub Pei Yu dan Gao Ying mengutuk saat mereka masuk Mendorong pintu terbuka dari luar Ketika mereka melihat pemandangan di dalam Mereka tercengang Kebebasan lagi Dari sudut pandang mereka Zuan sedang duduk dengan tenang di tempat tidur Sementara seorang wanita cantik berbaring di pinggangnya Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi Mereka semua adalah laki-laki Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi Mereka berdua tidak bisa melihat siapa gadis itu Tetapi hanya dari punggungnya yang ramping dan anggun Serta pinggangnya yang kecil, mereka tahu bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa Maaf mengganggumu, keduanya diam-diam mundur dan bahkan menutup pintu di belakang mereka Zuan melotot dan berseru, tunggu Ekspresi Pei Yu dan Gao Ying berubah aneh Jangan bilang kakak Zuh punya fetis yang aneh Bahwa dia ingin orang lain mengawasinya saat dia melakukan hal semacam ini Tang Tianer juga mengangkat kepalanya Dia secara alami memindahkan rambutnya yang berantakan ke belakang kepalanya Lalu menyekah sudut mulutnya dengan malu-malu Zuan terdiam Untuk apa kau menggosok sudut mulutmu? Tang, Pei Yu dan Gao Ying melebarkan mata mereka Mereka sudah menyadari bahwa ini adalah Tang Tianer Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor satu dari Hope of Freedom Seorang gadis yang tidak akan dilupakan siapapun setelah melihatnya sekalipun Tapi kenapa dia melayani Zuan di kamarnya? Bahkan Gao Ying merasa sedikit cemburu Ekspresi mereka agak masam ketika mereka melihat Zuan Ehem, Zuan juga tidak benar-benar ingin menjelaskan situasinya kepada mereka Dia bertanya, apa yang terjadi pada kalian berdua? Bukankah Anda pergi ke Hope of Freedom untuk bersenang-senang? Mengapa kamu kembali begitu awal? Petik 2 Itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya Pei Yu berkata dengan marah Ketika kami tiba di Hope of Freedom Kami pikir kami bisa bersenang-senang dengan token Giyok Anda Dan menikmati perawatan VIP Tetapi beberapa mencuri token Giyok kami Dan Hope of Freedom mengira kami meniru Anda Zuan Mao tak mau menatap Tang Tianer Tetapi pihak lain tampak seolah-olah tidak ada yang salah sama sekali Dan menanggapi dengan senyum lebar Gao Ying Mao tidak mau menyuarakan kebenciannya terhadap Pei Yu Ini semua salahmu karena tidak cukup berhati-hati Anda tidak tahu kapan token Giyok itu dicuri dari Anda Aku akhirnya merasa malu bersama denganmu Petik 2 Bagaimana saya bisa tahu bahwa Hope of Freedom memiliki pencuri? Pencuri itu sebaiknya jangan biarkan aku menangkapnya Atau aku pasti akan memastikan mereka mendapatkannya Kata Pei Yu dengan gigi terkatuk Dia pasti kesal Mereka pergi untuk pamer sedikit Namun bukan saja mereka tidak terlihat bagus Mereka akhirnya diperlakukan sebagai lelucon oleh tamu-tamu lain Martabat apa yang mereka tinggalkan? Zuan terkejut Pei Yu adalah seorang kultifator peringkat 6 baik atau buruk Dan dia sangat berhati-hati Fakta bahwa Tang Tianer bisa mencuri token Giyok darinya Tanpa dia sadari berarti dia cukup berbakat di bidang itu Kakak Zhu tahu cara membuatnya mudah Seperti yang diharapkan Pei Yu dan Gao Ying sama-sama menghela nafas Nada mereka penuh rasa iri Mereka berdua bahkan tidak bisa menikmati token Giyok itu Dan malah kehilangannya Sebaliknya, mereka telah mengalami rasa malu yang sangat besar Namun, Zuan tidak harus pergi kemanapun Si cantik nomor satu dari Hope of Freedom datang ke sini sendiri untuk melayaninya Apa-apaan ini? Zuan hampir ingin tertawa terbahak-bahak Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu bahwa pelaku utama ada di sana Tang Tianer memilah pakaiannya dan turun dari tempat tidur Dia berkata dengan manis Saya benar-benar minta maaf Hope of Freedom telah membuat dua tuan muda merasa dirugikan Silakan ambil ini Meskipun saya tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan token Giyok Dengan token ini, Anda masih dapat menikmati diri Anda sendiri Tanpa harus membayar di lokasi kami yang berbeda Genitnya sebelumnya tidak terlihat Dia tampaknya telah menjadi nyonya rumah lelang yang bermartabat dan tenang lagi Gao Ying dan Pei Yu menerima tokennya Mereka melihat bahwa itu adalah token kecil yang terbuat dari kaca Mereka langsung bersorak, berseru, terima kasih, nona Tang Tang Tianer tersenyum Kemudian, dia menatap Zuan dengan hangat dan berkata Kalian berdua adalah teman kakak Su, jadi tentu saja kalian juga teman Tianer Pasangan itu menjadi cemburu Mereka tahu mereka menerima ini karena Zuan Fakta bahwa dia memiliki seorang gadis yang sangat cantik dan sangat pandai Memahami orang lain membuat mereka sangat cemburu hingga hampir menangis Kakak Su, kami tidak akan mengganggumu lagi Kami akan kembali dulu Gao Ying dan Pei Yu saling berpandangan, lalu pergi Mereka bahkan menutup pintu di belakang mereka Ketika mereka berdua pergi, Tang Tianer berlutut di depan Zuan Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan tatapan memohon Kakak Su, aku tidak mengecewakanmu sekarang, kan? Bab 999 Zuan berkata dengan acu tak acu, kamu sangat pintar Anda tahu bahwa Anda harus berpura-pura menjadi wanita saya saat berada di hadapan orang lain Tapi apakah menurutmu ini cukup bagiku untuk melepaskanmu? Tang Tianer segera merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua motivasi Dia merengut dan berkata, Tuan Muda, aku benar-benar tidak datang untuk membunuhmu Saya hanya datang untuk menguji Anda sedikit untuk bermain-main Tapi saya tidak berharap kultifasi Anda setinggi itu Serangan itu begitu kuat sehingga saya terluka parah bahkan sebelum saya bisa menjelaskannya sendiri Tuan Muda, Anda tahu bahwa saya juga menahan diri, kan? Meskipun aku mengejarmu, aku tidak benar-benar membidik tanda vitalmu Anda seharusnya bisa merasakan itu dengan kultifasi Anda yang tinggi Petik 2 Zuan mendengus Jika bukan karena aku menyadarinya nanti, apakah menurutmu aku akan repot-repot menggunakan semua upaya itu untuk menyelamatkanmu? Tang Tianer sangat gembira ketika dia mendengar nada suaranya melunak Dia mendekatinya dan berkata dengan manis Tuan Muda, kamu sangat jahat Aku benar-benar takut barusan, tahu Apakah Anda datang ke sini atas kemauan Anda sendiri atau apakah Anda mewakili Hub of Freedom? Zuan bertanya dengan serius Tentu saja itu milikku sendiri Semua orang dari Hub of Freedom masih berpikir bahwa Tuan Muda berasal dari ras lautan, kata Tang Tianer dengan lembut Saya ingin tahu tentang Tuan Muda, jadi saya datang untuk menguji semuanya Tetapi saya tidak ahli dalam hal-hal untuk menjadi seperti ini Petik 2 Perlombaan laut, Zuan memiliki gagasan umum tentang mengapa mereka berpikir seperti itu Tang Tianer dengan cepat berkata, Tuan Muda, tolong jangan khawatir Aku satu-satunya yang tahu tentang identitasmu Saya pasti tidak akan memberitahu orang lain Petik 2 Mulut wanita dan kata-kata pria di tempat tidur, keduanya tidak bisa dipercaya, kata Zuan sambil tertawa Lalu apa yang membuat Tuan Muda percaya padaku? Tang Tianer tiba-tiba memiliki ekspresi malu-malu saat dia berkata, jika Tuan Muda bersedia, saya bisa menjadi wanita Tuan Muda Dengan begitu, Tuan Muda akan mempercayaiku, kan? Berhentilah mencoba mengujiku, jika Anda bersedia menggunakan tubuh Anda sebagai senjata, Anda tidak akan tetap perawan di tempat serumit hub of freedom Zuan segera mengungkap kebohongannya Tang Tianer membuang senyum profesionalnya dan berkata sambil menghela nafas Saya telah bertemu semua jenis pria dalam hidup saya, tetapi Tuan Muda adalah satu-satunya yang mengerti saya Kata-kata ini bukan pujian, melainkan, pikiran yang tulus Jangan mencoba menyanjungku Zuan mengeluarkan dua pil, satu merah dan satu biru, berkata, pilih satu dan makanlah Lalu, aku akan merasa nyaman Ekspresi Tang Tianer sedikit berubah Dia bertanya, apa ini? Zuan berkata dengan acu tak acu, yang merah disebut pil parasit otak, sedangkan yang lain disebut pil perubahan Pil parasit otak terbuat dari tiga jenis parasit otak yang berbeda Setelah menelannya, tidak ada yang salah akan terjadi dalam tubuh seseorang untuk sementara waktu Tetapi pada siang hari pada hari kelima bulan lunar kelima sesudahnya Jika seseorang tidak mengambil obat penawar parasit otak, mereka akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh Tubuh Jika mereka mencapai otak, orang yang menelan pil itu akan menjadi seperti mayat hidup yang bahkan akan memakan ayah, ibu, atau pasangannya Ekspresi Tang Tianer akhirnya berubah Meskipun dia telah menebak bahwa ini adalah racun, dia tidak pernah mengira mereka akan menjadi racun yang begitu keji Dia bertanya, lalu bagaimana dengan yang itu? Gadis-gadis memiliki penolakan alami terhadap hal-hal seperti serangga dan hantu Jarinya gemetar saat dia menunjuk pil biru Yang ini disebut pil perubahan, Zuan menjelaskan dengan ekspresi mengejek Ini terbuat dari janin macan tutul, janin rusa, placenta manusia, ginjal anjing laut, dan bahan langka lainnya Menelan pil ini akan sangat memperkuat tubuh selama satu tahun, tetapi jika penawarnya tidak diminum setelah satu tahun, beberapa efek samping akan terjadi Itu bisa membuat orang gemuk tiba-tiba tumbuh tiga kaki dalam waktu tiga bulan, meninggalkan kulit mereka seluruhnya berlumuran darah Atau, itu bisa membuat orang kurus menjadi pendek, mengubahnya menjadi bola daging yang gemuk Dengan seseorang dari bangunan Anda, itu mungkin efek samping yang akan Anda alami Jadi, sudahkah Anda memutuskan yang mana yang ingin Anda makan? Dia akhirnya bertanya Kulit Tang Tianer menjadi pucat pasi Dia bertanya dengan suara gemetar, bisakah saya memilih untuk tidak mengambil keduanya Dengan seberapa banyak detail yang digunakan Zuan untuk menjelaskan efek obat-obatan, tidak mungkin dia langsung menemukannya Dia sekarang benar-benar panik Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata Kamu harus memilih satu, atau kamu akan mati sekarang Ekspresi Tang Tianer berkedip beberapa kali, dan napasnya menjadi kasar Dia tampaknya mengalami pergumulan internal yang parah Apa? Apakah kamu berpikir untuk melakukan satu pertarungan terakhir sebelum kematianmu? Zuan bertanya dengan acuh tak acuh Tang Tianer akhirnya menyerah dan berkata Kultifasimu jauh di atas milikku, jadi aku tidak akan punya kesempatan Setelah mengatakan ini, dia mengambil pil biru dengan tangan gemetar Dibandingkan dengan parasit di dalam dirinya yang akan melahap otaknya, pil lain itu lebih mudah diterima Dia tiba-tiba melihat ke arah Zuan saat dia mengangkatnya ke wajahnya Bertanya, apakah kamu berencana menjadikanku mata-matamu di Hub of Freedom? Nyonya Tang sangat pintar Zuan menganggup memuji Selama kamu patuh, aku akan memberimu penawarnya setiap tahun Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir tentang hal buruk yang terjadi pada Anda Tang Tianer menelan pil perubahan Ketika dia mendengar Zuan mengatakan itu Berseru, kamu puas sekarang, kan? Anda telah berhasil mengendalikan Tang Tianer untuk Plus 555 Plus 555 Plus 555 Zuan tersenyum Tentu saja dia tidak memiliki Pil parasit otak Atau pil perubahan Namun, dia membutuhkan beberapa cara untuk mengendalikannya Jadi dia memikirkan beberapa pil terkenal dari novel Uxia Dia tidak berharap untuk benar-benar membodohinya begitu saja Dia sebenarnya merasa sedikit menyesal sekarang karena dia melihat bagaimana dia akan menangis Duduklah, katanya Mengapa Tang Tianer segera menjadi sedikit defensif Senyum manisnya sebelumnya tidak terlihat Dan dia sekarang tampak seperti iblis Cederamu belum sepenuhnya sembuh Karena kamu salah satu dari orang-orangku sekarang Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan luka-luka? Zuan menjawab Dia baru saja berperan sebagai polisi jahat begitu lama Jadi dia pikir tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih baik sekarang Huff, siapa milikmu? Tang Tianer ingin tetap pada harga dirinya dan menolak Lagipula, orang ini terlalu penuh kebencian Dia telah pergi jauh-jauh untuk menemuinya di tengah malam seperti kisah cinta itu Namun pria ini sebenarnya telah melakukan sesuatu yang sangat menyebalkan Tetapi ketika dia mengingat perasaan nyaman dari sebelumnya Dia tidak bisa menahan godaan pada akhirnya Dia dengan patuh duduk Zuan mengulurkan jarinya dan menekan punggungnya Menggunakan kiprimordialnya untuk terus merawat luka-lukanya Hang, Tang Tianer mengerang ketika dia merasakan perasaan nyaman yang akrab itu lagi Zuan terdiam Bisakah kamu tidak membuat suara-suara itu? Mereka yang tidak tahu apa-apa mungkin mengira saya melakukan sesuatu kepada anda, katanya Terangan semacam ini benar-benar mengejutkannya Apakah Tuan Muda belum melakukan cukup untukku? Saya sudah akan hancur, kata Tang Tianer dengan kesal Zuan tercengang Dia berkata, jika anda tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar, jangan katakan apa-apa Tapi apakah aku salah? Tang Tianer secara bertahap menjadi tenang dari kemarahannya sebelumnya Aku akan mematuhimu di masa depan, jadi kamu akan memberiku penawarnya, kan? Tentu saja, Zuan memiliki seringai di wajahnya Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi jika dia mengetahui kebenaran Lalu bagaimana aku akan menemukanmu di masa depan? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu dan aku tidak bisa mendapatkan penawarnya? Bukankah aku akan merasa sangat dirugikan? Tang Tianer bertanya dengan cemas Jangan khawatir, aku akan memberimu penawarnya sebelumnya Juga, saya akan berada di ibu kota, jadi akan mudah untuk menemukan saya Sebaliknya, seseorang sepertimu dari Hope of Freedom yang lebih misterius dan sulit ditemukan Zuan berpikir, Anda hanya makan kacang berlapis gula Akan lebih aneh jika beberapa racun benar-benar aktif Tapi dia bisa mencoba memberinya pill of alteration yang sebenarnya pada saat dia datang untuk penawarnya Tentu saja, itu didasarkan pada premis bahwa dia benar-benar bisa membuat pill seperti itu Tang Tianer jelas tidak tahu bahwa dia telah ditipu dengan buruk Dia berkata, Anda memiliki token diok dari Hope of Freedom sekarang Anda dapat menghubungi saya di salah satu lokasi kami Zuan terkejut Dia berkomentar, status Anda di Hope of Freedom tampaknya tidak serendah yang Anda buat kedengarannya Tapi tentu saja, saya adalah bunga dari Hope of Freedom Jawab Tang Tianer, tetapi wajahnya jatuh saat dia melanjutkan Tapi sayangnya, saya masih berakhir dilakukan oleh Anda Benar, di mana remunerasi saya? Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya Remunerasi Zuan tercengang Berhenti bergerak secara acak Aku masih mengobati lukamu Tang Tianer menjawab dengan, oh Kemudian dia melanjutkan, tentu saja saya butuh remunerasi Meskipun saya dipaksa untuk mematuhi Anda dan saya harus bekerja untuk Anda Saya mungkin tidak akan berusaha keras jika Anda tidak memberi saya apa-apa Jika Anda hanya terus mengancam saya Meskipun saya tidak akan menentang perintah Anda, saya juga tidak akan melakukannya dengan serius Aku hanya akan melakukan pekerjaan yang hampir tidak bisa dilewati Tapi remunerasi dan reward berbeda Saya tidak hanya akan menyelesaikan misi Saya akan memikirkan bagaimana menyelesaikannya dengan cara yang lebih baik Apa yang kamu katakan masuk akal? Zuan benar-benar tidak tahu apakah dia harus memanggilnya optimis atau sesuatu yang lain Dia mengubah pola pikirnya begitu cepat Dia bertanya, remunerasi seperti apa yang kamu inginkan? Saya harus menjelaskan bahwa saat ini, saya sangat miskin Meramu pil, kultifasinya sendiri, terobosan daji, dan hal-hal lain semuanya membutuhkan banyak obat Semua ini adalah mesin pembakar uang Rumah Lelang Hub of Freedom juga membuatnya belajar betapa bangkrutnya dia untuk pertama kalinya Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar miskin atau tidak, tapi kamu pasti pelit Tang Tianer memutar matanya Dia telah melihat dia menghabiskan banyak uang kembali di Hub of Freedom Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa miskin? Dia memulai Jangan khawatir, aku tidak menginginkan uangmu Aku hanya menginginkanmu Ekspresinya berubah sedikit merah di tengah kalimatnya Aku hanya ingin kau memperlakukanku seperti ini sesekali Zuan tercengang Bab seribu Apa maksudmu, seperti ini? Zuan tercengang Apa yang terjadi dengan ekspresi malu-malunya? Mengapa dia merasa bahwa dia, seperti ini, tidak terlalu jujur? Tentu saja seperti ini Tang Tianer tersipu sedikit Bantu aku mengobati lukaku seperti ini Zuan terdiam Dia berkata Aku hanya menyembuhkanmu seperti ini karena kamu terluka Apakah anda ingin saya memperlakukan anda seperti ini bahkan jika anda baik-baik saja? Kamu bisa mengalahkanku dulu Kata Tang Tianer tanpa basa-basi Zuan tercengang Gadis ini biasanya terlihat cukup pintar Apakah dia benar-benar seorang M dalam pembuatan? Tang Tianer tahu dia salah paham ketika dia melihat ekspresinya Dia dengan cepat berkata Bukan itu yang kamu pikirkan Hanya saja Ini terasa sangat enak Maksudku benar-benar menghibur Menghibur Zuan hampir tertawa terbahak-bahak Apakah kamu tiba-tiba sakit atau apa? Anda baru saja dipukuli Namun anda merasa terhibur Petik 2 Ya ampun Ini bukan tentang terluka Tapi tentang penyembuhan Ketika anda menyembuhkan saya Tang Tianer menyentak tubuhnya Seluruh tubuhku terasa hangat Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya Zuan tercengang Dia bukan pria kaku yang tidak bisa memikirkan hal seperti itu Hanya saja dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya Ketika dia melihat wajah pihak lain yang memerah Dan bagaimana dia tampak seolah-olah dia memiliki lebih banyak untuk dikatakan Bukankah itu seperti apa yang tampak seperti cucu yang saat itu? Lapisan keempat sutra asal primordial memiliki efek seperti ini juga Bukankah ada pil biru, viagra, dari dunia sebelumnya yang diciptakan Untuk membantu penyakit jantung atau semacamnya Tapi sebaliknya, itu benar-benar membuat pria memiliki reaksi seperti itu Kemudian, mereka memutuskan untuk tidak menggunakannya untuk penyakit jantung Dan hanya menjualnya untuk menyelamatkan sejumlah besar populasi pria Zuan tercengang Mengapa saya tidak menyadari bahwa kiprimordial memiliki efek seperti ini sebelumnya? Lalu bagaimana jika saya harus memperlakukan pria di masa depan? Dia langsung bergidik ketika membayangkan orang-orang itu menikmati diri mereka sendiri Tang Tianer meraih tangannya dan meletakkannya di tubuhnya Dia berkata dengan kesal, kamu berhenti lagi Zuan terdiam Kenapa aku tiba-tiba merasa seperti aku yang kalah di sini? Tiba-tiba, ada ketukan di pintu rumahnya Sebuah suara memanggil, Tuan Zhu, Tuan Sang telah kembali Dia telah mengundang Anda untuk berbicara tentang beberapa hal Petik 2 Dengan hubungan Sang Hong dan Zuan, dia bisa saja datang dan mencari Zuan Namun, pejabat memiliki aturannya sendiri, dan begitu banyak orang yang menonton Pangkat resmi Sang Hong lebih tinggi, jadi tidak terlalu pantas baginya untuk datang ke kamar bawahan Itu akan dengan mudah menyebabkan rumor menyebar Baiklah, aku akan segera pergi, jawab Zuan Dia kemudian berkata kepada Tang Tianer Cederamu sudah cukup sembuh Kamu tidak perlu mengusirku, aku akan pergi sendiri Oke, saya tidak benar-benar ingin bertemu dengan utusan kekaisaran atau apapun Tang Tianer menjilat bibirnya dengan penuh arti Jangan lupa janji kita gelombang Zuan terdiam Tang Tianer menunjukkan senyum manis padanya Lalu melompat melalui jendela, dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam Sungguh keterampilan gerakan yang elegan Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Tidak heran dia bisa merebut Leon Tin Gyok Pei Yu dengan begitu mudah Dan bahkan mendekatinya tanpa dia sadari Setelah melihat Tang Tianer keluar, Zuan menuju ke kamar Sang Hong Dia mengira akan ada pejabat lain di sana, tetapi Sang Hong sebenarnya ada di sana sendirian Bantu dirimu untuk minum teh Sang Hong tidak bertindak terlalu sopan dengan Zuan Dia sibuk menggantung mantelnya yang berat dirak dan berganti pakaian dalam Sepertinya dia memanggil Zuan segera Besar pria berpakaian hitam datang Ada satu di peringkat ke sembilan yang kultifasinya bahkan lebih tinggi darinya, dan orang lain bahkan lebih misterius Dia tidak bisa mengetahui kultifasinya yang tepat, tetapi dua jari sudah cukup untuk menghentikan tusukan pedang kekuatan penuh dari Tuan Kota Yi Komanderi Liao Ling Sang Hong menatap Zuan, aku pernah bertemu Liao Ling itu sebelumnya Dia telah menembus ke peringkat ke-8, dan dia menggunakan pedang yang diasuh oleh Gren Ki Ki pedangnya kuat, membuatnya jauh lebih kuat daripada ahli lain di level yang sama Petik 2 Zuan pura-pura kaget, sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa menghentikan pedangnya hanya dengan dua jari Jangan bilang kalau Master Sekte-Sekte Iblis sudah datang Sang Hong memutar matanya, dia jelas memandang rendah tindakan Zuan Dia berkata, tidak, itu adalah seorang pria, dan dia tampaknya masih muda Dilihat dari deskripsi mereka, Sang Hong berhenti sejenak dan menatap Zuan, dia sepertinya seusiamu Zuan tertawa dan menjawab, mampu menghentikan pedang dengan dua jari juga merupakan impianku, tahu Sang Hong menghela nafas, huh, anak-anak muda hari ini benar-benar berada di level yang sama sekali berbeda Ini benar-benar sulit untuk dipercaya Ketika saya seusia Anda, kultifasi saya hanya di peringkat ke-5 atau ke-6 Petik 2 Ini semua berkat bimbingan para senior seperti paman yang disegani, kata Zuan dengan rendah hati Sang Hong terkekeh, ada banyak hal yang sudah mereka berdua ketahui, jadi tidak perlu mengatakannya secara belak-belakan Dia berkata, dibandingkan dengan dua ahli misterius itu, ada hal lain yang lebih diperhatikan oleh Gubernur Manor Mereka curiga ada pengkhianat di antara mereka Pengkhianat, Zuan telah menduga bahwa mungkin itu juga yang terjadi sebelumnya Benar, Gubernur Manor membuat rencana itu di tengah malam, dan untuk menipu semua orang, mereka bahkan bergegas untuk pindah sore berikutnya Namun, Sekte Iblis sudah menyiapkan penyergapan sebelumnya Apa lagi yang bisa dilakukan selain pengkhianat? Sang Hong mencibir Mereka bahkan bertanya apakah saya membocorkan rencana itu kepada orang lain Dia menatap Zuan dalam-dalam setelah mengatakan itu Saya menyangkalnya, tentu saja Orang-orang utusan kami baik-baik saja di sini Jadi bagaimana kami bisa menciptakan gangguan seperti itu Paling tidak, pembudidaya peringkat ke-9 itu tidak mungkin datang dari kita Petik 2 Zuan tertawa canggung Paman yang terhormat memiliki wawasan yang mendalam, seperti yang diharapkan Sang Hong jelas tahu bahwa dia telah berpartisipasi dalam masalah ini Tetapi dia tahu Zuan bukanlah kekuatan utama Masalah membocorkan rencana Gubernur Manor juga tidak ada hubungannya dengan dia Lalu apa yang Gubernur Manor temukan sejauh ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu Sang Hong menggelengkan kepalanya Mereka benar-benar menemukan wakil pejabat Tetapi pada saat mereka menemukannya, dia sudah bunuh diri Zuan mengerutkan kening dan berkata, dia mungkin dibungkam Itu memang kemungkinan Ekspresi Sang Hong sangat serius Situasi di sini dikomando Yi lebih rumit dari yang kita duga Zuan ingat apa yang dikatakan Qiyu Hong Lei padanya Dia menguji air dan bertanya Saya mendengar bahwa Batu Qi yang seharusnya dibawa dari komando Cloud Center Ke pengadilan sering hilang di komando Yi Apakah pengadilan punya ide tentang itu? Sang Hong menggelengkan kepalanya Pengadilan memang telah memperhatikan masalah itu Tetapi yang mulia tidak dapat diganggu dengan masalah kecil itu sekarang Dia tidak akan melakukan apa-apa untuk beberapa waktu juga Zuan berpikir, seperti yang diharapkan Kaisar saat ini fokus pada pertempurannya melawan Raja Qi Dia bahkan mungkin tidak mengirim siapapun untuk menyelidiki hilangnya Cloud Center Duque jika bukan karena dia ingin menjatuhkan pendukung Raja Qi, Clan Yu Zuan ingat bahwa Cloud Center Duque sudah hilang ketika dia pertama kali pindah ke dunia ini Begitu banyak waktu telah berlalu, namun baru sekarang kasusnya diselidiki Dia kemudian ingat pengingat Golden Token 7 Dia tidak bisa tidak bertanya, mungkinkah Ada yang salah dengan Raja Yan Set, ekspresi Sang Hong berubah Dia melihat ke pintu, lalu berkata pelan Mengkritik Raja tanpa alasan adalah kejahatan yang bisa dihukum mati Jika seseorang menuduh kita seperti itu, semuanya akan menjadi sangat merepotkan Ketika dia melihat ekspresi Zuan, dia kemudian melanjutkan Saya memiliki gambaran kasar tentang apa yang Anda pikirkan Tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan misi kami Masalah Yi Komanderi terlalu kacau dan rumit, tidak ada alasan bagi kita untuk terlibat Paman yang terhormat benar, Zuan membungkuk Apakah Raja Yan bersalah atau tidak, memang tidak ada hubungannya dengan dia Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah sisi Kiyuhonglei Tapi Kiyuhonglei meminta tuannya untuk menjaganya Penangkapannya adalah sesuatu yang tidak terduga, jika dia ditangkap lagi Pasangan tuan dan murid itu tidak sebodoh itu Sang Hong menganggup puas, berkata Saya akan melarang siapapun meninggalkan kapal selama beberapa hari ke depan Saya akan mencoba untuk berurusan dengan pengadilan Yi Komanderi lagi besok Kami akan berangkat pagi setelahnya Petik 2 Dipahami, Zuan sekarang tahu mengapa Sang Hong tidak ingin berurusan dengan pengadilan Komando Yi Seperti yang diharapkan, mudah untuk terjebak ketika seseorang terlibat bahkan sedikit Ketika Zuan meninggalkan ruangan, Sang Hong tiba-tiba menghentikannya Berkata, ku dengar ada seorang gadis di kamarmu Yang mudah harus memperhatikan tubuh mereka Petik 2 Zuan mulai berkeringat Dia merasa seolah-olah dia telah ditangkap oleh ayah mertuanya di klub malam atau semacamnya Dia berkata, paman yang terhormat telah salah paham Dia hanya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dan telah pergi Sang Hong memberi isyarat bahwa dia bisa pergi sambil tersenyum Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada Zuan Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa Bagaimanapun, putri Sang Hong akan memiliki anak bersamanya Meskipun mereka tidak memiliki banyak hubungan, mencari wanita lain di depan ayahnya agak Tapi aku jelas tidak melakukan apa-apa Bagian terburuknya adalah dia bahkan tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan benar Zuan kembali ke kamarnya dengan murung Dia telah berlarian selama beberapa hari dan hampir tidak bisa tidur Dia telah menghabiskan cukup banyak energi untuk merawat Tang Tianer Jadi dia memutuskan untuk menggunakan waktu luangnya untuk beristirahat Tapi ketika dia sampai di tempat tidur, itu masih hangat Baunya kuat dari seorang wanita muda, jadi dia bahkan tidak bisa tertidur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!